Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Mega Min no Kapeteras. Anime ini berjenre komedi, harem, romans, dan juga sonen. Seperti apa alur ceritanya, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle Anime diawali dengan diperlihatkan seorang anak muda yang baru pulang kampung ke rumah dia sewaktu kecil. Dia bernama Hayato. Dia berkuliah di Universitas Tokyo. Dia kembali dikarenakan neneknya sudah meninggal. Sebelumnya neneknya pernah bikin kape yang berdebetan sama rumahnya. Nama kape-nya familia Teras Kape. Ketika mencoba masuk ke dalam rumah itu, ada seseorang yang memanggil nama Ami. Selama orang itu muncul cuma pakai dalaman doang. Lantas si Hayato bingung ada orang di rumahnya. Ditambah di depannya ada cewek lagi bernama Ami yang habis pulang latihan. Ini lebih parah sih. Karena ketakutan si Hayato kabur. Namun di tengah itu masih banyak wanita lain yang berada di dalam rumah tersebut. Bermacam-macam bentuk badan juga. Karena sudah terlanjur, orang yang bernama Ami itu langsung menedangnya kayak begitu sampai pingsan. Lalu setelahnya dia diikat kayak begitu. Mereka kagak terima dilihatin kayak tadi. Makanya dia diikat. Padahal yang punya rumah adalah si Hayato ini. Katanya mereka para pekerja paruh waktu sebelumnya. Tapi karena rumahnya banyak kamar kosong, jadinya pada tinggal di sana. Ditambah si Hayato dimarahin kenapa dia meninggalkan neneknya sendirian. Katanya dia sebelum masuk SMA bertengkar dengan neneknya entah kenapa dia juga bisa kayak begitu. Tapi yang pasti sekarang dia pengen dilepaskan. Dan mengeluarkan cewek-cewek itu dari rumahnya. Alhasil dikeluarkan juga. Ada kelima cewek tadi. Mereka bingung mau kemana dan tinggal di mana. Apalagi katanya si Hayato ini bakalan merobohkan rumah sekaligus kape-nya tersebut. Dan diubah menjadi parkiran. Karena kebetulan kape-nya di pinggir pantai. Jadi musim panas pasti banyak orang yang ke pantai. Dan uang parkirnya bisa dia buat makan. Cewek bernama Oka auto marah di sana dengan tindakan si Hayato. Mereka sangat bingung harus bagaimana. Di satu sisi juga itu bukan rumah mereka. Sementara itu si Ami masih keinget dengan kejadian sebelumnya yang mana dia menendang si Hayato. Dia baru ngeh kalau dia kagak pake apa-apa lantas dia jadi malu kayak begitu. Di sana cewek yang dikucir bernama Riho mempunyai rencana. Karena cewek berlima itu cantik-cantik dia bakalan menggodanya. Masa cowok kagak tertarik ya kan? Alhasil pas si Hayato sedang tiduran dan memikirkan kenapa di masa lalu dia ribut sama neneknya. Datanglah si Oka menggunakan seragam mednya. Demi bisa menggodanya. Dia rela pake gituan demi memperlakukan si Hayato layaknya tuannya. Walaupun di sana sebenarnya Hayato kagak tertarik sama gituan. Oka terus menahan kekesalannya sampai dimana Hayato menyuruh si Oka untuk memasak ayam goreng. Nanti dia bakalan bayar katanya. Tapi sayangnya si Oka cuma bisa masak pilaf. Karena maunya karage mau gak mau sama si Oka dibikinin. Yang hasilnya buruk banget. Gosong kayak begitu. Hayato bilang dengan masak begitu saja udah kelihatan rugi. Lantas rencana si Riho yang pertama gagal. Nah dia kerencana yang kedua yaitu menggunakan si Ami. Dia menggunakan pakaian yang terbuka seperti mengajak Hayato buat main keluar. Tapi Hayato menganggap Ami kagak pantas menggumbar aurat kayak begitu. Ami pun langsung malu dan kecewa tentunya. Rencananya kagak mempan. Setelahnya malam hari mereka pun makan bersama. Nampak pada bahagia semuanya kayak begitu. Mereka sering makan bersama dengan neneknya si Hayato. Di tengah itu si Riho menyuruh si Hayato untuk mandi karena airnya sudah siap. Hayato langsung lah mandi dulu ya kan. Ketika dia mandi lagi-lagi Hayato memikirkan masa lalunya. Kalau dulu dia punya cita-cita masuk Universitas Tokyo. Nantinya dia bakalan buka usaha dan menjadi kaya. Tapi neneknya merasa uang sedikit pun sudah cukup. Dia mikir-mikir lagi kalau dia udah mengatakan sejati itu. Terus dia kepikiran kok gak ada cewek-cewek yang masuk ke kamar mandi gitu kan. Biasanya harem suka kayak begitu. Ini kagak ada. Jadinya dia udah handah mandinya. Selihat pintu kape-nya terbuka. Pasti ya kesana ada cewek tomboy bernama Akane. Yang lagi nulis lagu dan mau ngerokok. Hayato langsung melarang dia merokok di tempat kape miliknya. Padahal itu cuma coklat doang. Rencana mau dirobohin tapi Hayato masih menjaganya. Dia pun pergi dari sana. Dia merasa Hayato memiliki sifat kawaii juga. Nah rencana Riho kini berhasil udah membuat si Hayato ini pasti salah sangka sekarang. Dia bakalan menggunakan si Kiko. Dia rela menggunakan cara berbahaya ini. Pasalnya si Kiko ini tidak kuat kalau minum-minuman kayak begitu. Alhasil setelah minum itu orang langsung beraksi ke kamar si Hayato. Dia kaget dong ada si Kiko di sana. Dia punya peti sama bole laki. Jadinya begitu. Dia kagak mencium bole laki karena si Hayato baru saja mandi. Hayato juga udah menghindarinya. Udah tau kalau si Kiko ini habis mabok. Pokoknya di sana udahlah di luar kendalinya. Si Riho bakalan memotonya biar mereka bisa tinggal di situ terus. Namun ada Ami yang mengacau. Dia malah menghajar si Hayato yang katanya udah melakukan sesuatu kepada si Kiko. Padahal dia udah menghancurkan rencana si Riho. Besok paginya si Kiko menyiapkan sarapan buat si Hayato. Nampak dia jago masak tapi kagak seenak masakan neneknya katanya. Hayato menanyakan kejadian semalam. Kiko nampak kagak inget apa-apa. Jadi dia biarin aja dah. Si Ami juga meminta maaf karena semalam sudah mengganggunya. Selama kemudian ada seseorang datang. Yaitu orang yang mau merobohkan kape-nya itu. Hayato sudah sepakat bakalan merobohkan semuanya. Para women udah kagak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena udah deal, orang itu bakalan mencabut papa nama yang ada di depan jendelanya. Setelah dicopot, si Hayato mengingat kejadian dulu sewaktu kape itu pertama kali dibuka. Katanya nama kape-nya familia diambil dari bahasa Sepanyol. Berarti keluarga. Pelanggan kape itu bakalan dianggap keluarga. Tante si Hayato mau mengambil papan tersebut. Cewek-cewek merasa si Hayato kagak bakalan jadi merobohkan rumahnya itu. Karena udah di ujung tanduk kayak begitu, si Akane mempunyai rencana terakhir. Yaitu menyuruh si Oka untuk membuat pilaf. Ketika Hayato sedang tiduran, sambil melamun tiba-tiba datang si Oka. Sambil membawa pilaf buatannya. Mau dimakan atau enggak terserah dia. Oka dapat resep itu dari neneknya. Katanya cucunya suka banget sama namanya pilaf. Hayato masih pura-pura kagak suka sama neneknya. Pas dia bakalan, dia teringat sewaktu kape-nya dikritik sama orang. Karena neneknya kagak cocok buka usaha. Dia nangis di situ. Padahal dia sebenarnya pengen membalaskan dendam kepada orang yang udah merendahkan neneknya. Ternyata Hayato kagak sejudes yang Oka kira. Terus udah makan si Hayato mencucinya sendiri. Oka menanyakan rasanya, katanya biasa saja. Terus dia menanyakan ketika neneknya mau meninggal itu kayak gimana. Oka ngasih tau kalau si nenek bilang kalau dia mau berhati tersenyum dan mencoba berbaring buat istirahat di kotatsu. Namun pas dilihat sama si Oka, neneknya sudah kagak bernyawa. Tapi seenggaknya neneknya bisa meninggal dengan tenang karena dikelilingi para women tadi yang sudah dianggap keluarga sama si nenek. Dari situ si Hayato memutuskan untuk melanjutkan kembali usaha neneknya. Dia meminta buku keuangannya. Oka tentu kaget. Pas dia baca-baca keuangan sebelumnya nampak rugi terus. Kebanyakan uangnya habis untuk menggaji ke lima orang tersebut. Oka kagak ngerti si Hayato marah-marah terus dari tadi. Dia udah memutuskan untuk melanjutkan kembali kapet tersebut. Urusan kuliah dia, Hayato bakalan libur selama setahun. Uang SPP dia bakalan dijadikan modal. Kalau setahun kagak berhasil, dia bakalan merobohkannya. Berarti dia bakal tinggal di situ juga. Ya gimana lagi, itu rumah dia. Kalau cewek-cewek kagak mau bisa keluar dari tempat itu. Dari sana semua cewek sepakat buat tinggal di sana. Kebetulan kagak ada tempat lagi. Mau tinggal di mana ya kan? Disinilah cerita membagongkan dimulai. Sebelum diteruskan, kenalan dulu udah satu-satu. Dari Ho yang udah kuliah tahun kedua, Terus ada Ami yang masih kelas 2 SMA. Ada si Ragiku juga yang udah kuliah sama seperti Riho. Ada Akane yang nganggur. Dan Oka masih sekolah. Di sana Hayato mau membagi-bagi tugas rumah buat bersih-bersih. Namun para cewek-cewek itu kelihatan malesnya. Kagak mau diajak kerjasama. Dengan berbagai alasan, mereka menolak. Salah satunya kalau mereka dulunya enggak bersih-bersih atau masak. Semuanya disiapin sama neneknya. Hayato lantas mungkin inilah yang membuat nenek si Hayato cepat meninggal. Tapi mereka juga suka berbersih. Tapi di kape doang. Dan itu emang pekerjaannya. Di sana si Ragiku doang. Yang bersedia masak. Tapi si Hayato nganggap si Kiku ini mau jadi pahlawan. Dan menggantikan yang lainnya untuk melakukan tugas mereka. Padahal dia kagak bermaksud kayak begitu. Pokoknya Hayato mau beres-beres dulu kape dan juga rumah. Mereka mulailah beres-beres. Walaupun enggak pada bener kerjanya sambil padamanyun. Ada juga sambil ngelamun dan main-main. Di sana Oka terlihat lagi ngepel tangga. Pasti Hayato mau mempercuci baju. Dalamannya kelihatan. Lantas Oka langsung panik dan kagak sengaja terjatuh. Setelahnya si Hayato mau mencuci baju. Dia kagak tahu kalau di dalam mesin cucinya terdapat dalemannya si Oka. Yang masih ada di sana. Hayato si santai saja. Dia mah sambil megang kayak begitu. Katanya cuma daleman doang. Gagak masalah. Tapi cewek-cewek itu nganggap jelek kepada si Hayato ini. Alhasil satu lawan lima. Dia kalah yang akhirnya dia meminta maaf. Sebagai hukumannya si Hayato harus membersihkan kape seorang diri. Sama dia mau enggak mau dilakuin. Di tengah sedang ngapel dia melihat penggilingan kopi yang legend. Yang masih ada ketika dia melihat terakhir kalinya. Nampak neneknya kagak mau menggantinya sama sekali. Itu udah jadi mesin kopi kesayangannya. Jadi si Hayato bakalan membersihkannya. Setelah datang si Kiku, dia memberitahu kalau mesin kopi itu adalah alat kesayangannya si nenek. Jadi harus dijaga. Di sana juga Kiku ngomong kalau mulai besok dia mulai masuk kuliah lagi. Mungkin nanti dia bakal merepotkan si Hayato terus. Tapi Hayato kagak masalah. Selagi neneknya sudah menganggap mereka sebagai keluarga. Jadi Kiku harus membiasakan diri seperti dulu kepada neneknya si Hayato. Terus si Kiku ngajakin makan malam bersama. Awal si Hayato nyuruh duluan saja. Tapi Kiku maksa-maksa. Akhirnya Hayato ikut juga makan bareng. Di sana yang masak kagak ada lagi selain si Kiku. Di tengah memakan, si Ami membuka jendelanya yang disuguhi dengan pemandangan bunga sakura yang sedang bermekaran. Inilah kebersamaan di tempat tersebut. Makanya sebelumnya si Kiku memaksa si Hayato untuk makan malam bareng-bareng. Setelahnya ketika si Hayato sedang mandi, tiba-tiba datang si Oka masuk ke dalam. Nampak kagak ada yang nyangka padahal Hayato disuruh mandi sama si Riho. Jadi dia kagak salah harusnya. Salahnya dia kagak memberikan peringatan di pintu kalau ada orang di dalam. Hayato juga tidak tahu akan hal itu. Selama datang si Ami. Dia bagian dari orang yang melindungi para cewek-cewek yang ada di situ. Padahal Hayato kagak salah tetap saja dia disiksa sama si Ami. Atau menganggap kalau mereka sengaja bilang kagak enak. Tapi emang kenyataannya seperti itu. Akane bilang kalau kopinya tidak layak buat dijual. Dia juga ngomong kalau si Hayato so jago bikin kopi. Malam harinya setelah selesai makan malam si Hayato kagak ada di sana. Katanya dia lagi belajar bikin kopi di kape. Nampak dia kesusahan banget ampe ngantuk bikinnya saking salah mulu. Ditambah dia kepikiran sama omongan si Akane tadi. Dalam Akane ada di sana lagi nulis lagu. Dia pura-pura membeli kopi dan bakalan membuatnya sendiri. Hayato pengen tahu kopi buatannya enak atau enggak. Setelah sebelumnya dia mengolok-olok kopi buatan si Hayato. Nah pas dia buat dikasihlah si Hayato. Walaupun sebenarnya dia pura-pura nolak kayak begitu. Tapi ujungnya dia coba juga dan rasanya enak katanya. Dia langsung saja menghampiri si Akane dan menanyakan apakah Akane sudah diajari sama neneknya. Ternyata emang udah pernah. Terus dia keingat perkataan si nenek kalau Hayato orangnya itu kalau udah bersalah bakalan cemberut. Terbukti dia begitu. Tapi hal itu membuat si Hayato terlihat imut katanya. Tentu si Hayato malu juga digituin. Akane bakalan membantu ngasih tahu gimana bikin yang benar. Di sana sempat-sempatnya si Hayato mau bikin si Akane biar malu juga dengan membuji si Akane. Namun kagak ngaru. Sesudah bikin kopi dia pergi mandi. Akhirnya dia paham setelah diajarin sama si Akane. Selama ada si Ami masuk ke sana. Padahal ada si Hayato di dalam sana. Auto dan si Hayato disalahin lagi dan dihajar habis-habisan. Kesokan harinya sekarang si Hayato bakalan pergi ke tempat mitra langganan neneknya. Sekalian ngasih tahu kalau kape-nya bakalan dibuka lagi. Dia ngajakin si Riho disana. Katanya kagak mungkin ngajakin yang lain selain dia. Oka terlalu pemarah. Akane tatapannya seram. Si Kiku terlalu pemalu apalagi si Ami sangat polos tidak recommended. Jadi dia bawa aja si Riho. Siapa tahu dia bisa melakukan sesuatu. Pertama-tama Hayato pergi ke pabrik kopi. Di sana Hayato ngasih tahu kalau kape-nya bakalan dibuka lagi. Neneknya dulu udah langganan di sana. Tapi di tengah itu Hayato tidak menunjukkan sopan santun gitu. Alhasil sama si Riho dibantu. Jadinya dapat diskonda. Terus ke tempat beli sayuran pun dia menunjukkan kalau Hayato kagak sopan. Apalagi sama orang tua. Ujungnya sama si Riho juga dinego semuanya. Bukannya bersyukur si Hayato ini kesal karena terlalu lama bernegosiasi. Tapi belum sampai situ si Riho bakalan berdoa terlebih dahulu. Dia dikasih tahu sama si nenek sebelum melakukan apapun harus berdoa dulu. Di situ Hayato kagak peduli. Jadinya dia disadarkan apa yang telah dia perbuat sebelumnya. Kalau Hayato cemberut terus dari tadi. Kagak sopan kepada orang tua ketika bernegosiasi. Terus juga Riho melihat kalau si Hayato masih belum siap untuk membuka kape tersebut. Palingan kalau begitu terus bakalan cepat bangkrutnya. Di situ Hayato menyadari kesalahannya dia bakalan memperbaikinya. Terus dia memutuskan buat balik lagi ke pasar. Dia mau membungkukkan tubuhnya kepada orang yang dia temui tadi. Tak lama setelah itu tidak tahu kenapa si Riho ini memamerkan dalemannya seperti itu. Tantas Hayato hilang fokus dan terjatuh. Dia yang tadi ngambil kertas keberuntungan tulisannya kayak begitu. Setelah itu terlihat si Hayato dan juga Oka ribut gara-gara nyuci baju. Si Oka kagak mau kalau cuciannya disatuin sama cuciannya si Hayato. Padahal cuma kaos kaki doang. Hayato cuma jaga-jaga biar biaya listrik dan juga airnya nggak membengkak. Tapi malah ributnya si Oka kagak mau kalah. Sesudah ribut si Riho memberitahu si Hayato untuk cepat-cepat memberhentikan perkelahian tersebut. Karena orang berdua ini selalu ribut terus. Kagak pernah akur. Tidak baik juga buat nanti ketika kape itu dibuka. Riho menyuruh untuk dia saja mencoba untuk meminta maaf kepada si Oka. Daripada harus menunggu. Dari situ si Hayato mencoba melakukannya. Si Oka terlihat lagi menjemur baju. Hayato bingung mau bagaimana biar kelihatan baik-baik saja dengan si Oka. Dia ngomong pasti selalu salah. Akhirnya Akane menyuruhnya untuk memuji si Oka saja. Dia pasti bakalan suka. Tapi Hayato kagak percaya. Akane aja yang dipuji kagak malu-malu. Padahal aslinya dia mukanya merah. Dibilang kawaii sama si Hayato. Terus Oka pun marah-marah lagi karena si Hayato diem disitu. Kagak ngerjain apa-apa. Akhirnya ribut lagi dah. Si Ragiku dan Ami yang ada di sana cuma bisa nonton doang. Hayato sebenarnya kagak jahat. Cuma agak mesum doang. Macam kayak Kiku. Tapi Kiku kagak ngerti maksud si Ami apaan. Malam harinya mereka makan bareng seperti biasa. Di sana si Hayato ngomong kalau masakannya enak. Tapi saladnya kagak enak. Kebetulan itu salad yang bikin si Oka auto dah ribut lagi. Atau aneh salah dipakein anggur merah. Bukan Cuka. Terus sudah makan Rihom menyuruh si Hayato untuk ngasih tau Oka kalau kamar mandinya sudah siap. Pas dia mau ngasih tau. Terlihat si Oka sedang menggunakan baju mat gitu. Dia malu-malu kayak begitu. Tapi Hayato mencoba buat sabar dan juga ngomongnya kagak terus meledak-ledak kayak biasanya. Tapi anehnya mulutnya itu susah banget. Dia malah memuji bajunya dibandingkan orangnya. Untungnya si Oka kagak marah dipuji bajunya. Soalnya itu baju buatannya sendiri. Dia ingat perkataan neneknya kalau si Hayato walaupun mulutnya kasar. Tapi dia tidak pernah berbohong. Nampak omongan neneknya itu telah menjadi pegangan mereka sendiri. Besokan harinya ketika Hayato lagi tenang main laptop ada Ami mengganggunya seperti itu. Lantas ia kesal ke si Ami sambil menyuruh bikin tes aja. Terus si Ragiku memanggil si Hayato. Habis itu setelah si Hayato mungkin memberitahu para pelanggannya. Bersama si Giku kalau besok kape-nya bakalan mulai dibuka. Sekarang dia memberikan gaji untuk bulan kemarin. Mereka kaget. Dia uang dari mana gitu kan? Si Hayato ternyata mempunyai saham yang dia beli sewaktu SMA. Nah sekarang lagi naik-naiknya harganya. Dia simpan buat kape-nya nanti. Lantas para cewek-cewek bakalan mengambil uang itu. Si Ami aja nih kelihatan diem-diem terus dari tadi. Tidak seperti biasanya aneh banget. Sore harinya ketika lagi nyantai datang si Ami ke hadapannya. Dia ngomong tentang kedekatan si Hayato dengan cewek-cewek yang ada di sana. Katanya Hayato dekat dengan cewek-cewek itu berkat siapa gitu kan? Sebelum neneknya meninggal mereka udah berada di tempat itu dan sekarang Hayato penggantinya. Kemungkinan kalau kagak ada cewek-cewek bakalan kagak kayak begini. Dia berpikir oh iya juga ya. Ternyata si Ami ini kagak bodoh juga. Namun ternyata sama aja njer. Ketika mau balik ke rumah dia masih diam. Lagi-lagi dia ngomong katanya kalau barang berharga itu cepat habisnya. Nanti kalau ada kejadian macam itu dia meminta maaf. Tantas Hayato kagak ngerti maksudnya apaan. Eh ternyata pas dia balik laptop sama HP-nya hancur kayak begitu. Ternyata itu ulanya si Ami. Pantesan dia dari tadi diam terus. Ami pas bawa teh buat si Hayato dia sambil bawa barbal sok-sokan. Akhirnya kagak sengaja barbalnya menimpa laptopnya. Itu sial banget. Ditambah si Ragiku memberitahu. Kalau perusahaan saham yang dibeli si Hayato itu terkena kasus. Sekarang bangkrut dia belum sempat menjualnya pula. Auto dah dia bangkrut juga. Coba laptopnya mati deh. Hadeh. Karena kagak punya apa-apa lagi dia buka kape-nya. Hayato bakalan bagi jadi dua sip. Yang diisi dua orang. Tapi karena ini hari pertama jadi bareng-bareng dulu. Nah terlihat juga pada cantik pakai baju made kayak begitu. Kalau kompak ya kan. Habis itu kape-nya resmi dibuka. Selama kemudian ada pelanggan pertama mereka. Nampak seperti udah pelanggan tetap gitu. Terus mesen kopi blend dua. Hayato langsung membuatnya. Pas udah dan dicobain nampak rasanya enak dan mirip seperti buatan neneknya. Si Ragiko memberitahu kalau yang membuatnya adalah cucunya. Orang itu langsung mau balik lagi ke situ lain kali. Selama pelanggan lain pun pada berdatangan makin banyak. Nampak lancar buat hari pertama ini. Namun setelah itu datang bapak-bapak yang suka memarahi neneknya. Dia ke situ juga kagak percaya kalau kape tersebut buka lagi. Yang lain pun merasa kagak nyaman kedatangan orang itu. Hayato mukanya udah emosi. Riho bakalan bersiap takutnya si Hayato ini melakukan sesuatu. Dia dipanggil sama bapak-bapak tadi untuk kehadapannya. Hayato berterima kasih karena neneknya bisa mempertahankan kape-nya itu. Tapi dia kagak membungkuk. Lantas orang itu minta si Hayato mengikuti omongannya. Dia udah kesal banget tanpa diduga dia menurutinya. Walaupun kagak sempurna seperti neneknya yang sering melakukan itu. Ditambah itu si bapak-bapak menjelek-jelekkan neneknya. Siapa yang gak kesal coba digituin. Hampir aja si Hayato ini menunjuknya. Yang lainnya juga pada mau nyerang. Tapi sama si Hayato ditahan. Dia ngomong kalau mereka lagi nyari kecoa yang katanya ada di dekat kakinya. Bapak-bapak itu marah dan melakukan perilaku yang tidak terpuji. Membuka rok-orang. Lantas si Hayato marah dong. Dia bakal melaporkannya karena udah melakukan pelecehan. Pelanggan lain juga bakalan melaporkannya. Mereka siap menjadi saksi. Digituin langsung dah dia pulang. Hayato menyuruh si Kiku menaburkan geram depan pintu. Biar kagak terjadi kesialan lagi. Yang lain yang tadi meminta Hayato buat sabar. Nampak mereka kagak bisa. Karena udah menjelek-jelekkan si nenek. Hayato meminta maaf. Harusnya dia menghajarnya saja tadi. Tapi dia udah bagus. Bisa sesabar itu. Sementara Kiku sepertinya dia udah kenal dengan si Hayato ini udah lama. Sekarang cerita yang tadinya pelanggannya banyak. Kini makin hari makin berkurang yang datang. Sampai malah kagak ada pelanggan sama sekali datang ke kape tersebut. Hayato sih nggak masalah. Yang jadi masalah sekarang kape-nya nggak punya biaya operasional lagi. Akane memberi tahu untuk tidak lupa membayar gajinya. Esoknya kape-nya ditutup terlebih dahulu. Lalu Hayato mau menyusun rencana untuk musim semi kali ini. Dia bakalan ikutan dagang di festival bunga sakura dalam seminggu. Jadi buka stand gitu. Nanti bakalan dibagi jadi dua kelompok. Biar bisa jualan dua-duanya. Yang diperlukan sekarang adalah Hayato mau bikin menu baru. Karena kopi saja nggak cukup. Jadinya dia mau buat sami si Siragiku di sana. Dia berencana mau bikin biskuit. Yang itu biskuitnya pakai liker. Lantas Hayato udah punya pirasat buruk karena mengandung alkohol. Katanya kalau dimasak nanti cuma nguap doang. Di tengah itu datang si Riho menawarkan bantuan. Cuma dia dicuekin kayak begitu. Sampai di mana dia kesal banget dikacangin seperti itu. Kata Hayato kagak perlu bantuan. Dia marah-marah padahal dia udah pulang cepat-cepat. Hayato menugaskan dia buat menjaga kape-nya saja besok. Dia langsung terlihat semangat lagi. Jika lah udah dipuji-puji. Nah tak lama biskuitnya udah selesai. Namun warnanya masih kurang. Di situ si Kiku kagak percaya bisa masak dengan si Hayato. Dia mempertanyakan kenapa si Kiku ini jago masak. Katanya dia dulu pertama kali mencium bau terlebih dahulu. Ketika main ke restoran. Namun di tengah itu ada yang kagak beres. Dikira si Kiku udah mabuk. Ternyata cuma bercanda. Canda. Namun makin lama candaan tersebut berubah menjadi beneran. Kiku jadi mabuk. Padahal dia kagak minum. Kemungkinan dari bau uapnya aja dia bisa mabuk kayak begitu. Riho yang balik lagi auto marah-marah sama si Hayato yang melakukan hal itu. Malamnya si Oka memodifikasi sedikit baju maidnya biar sesuai dengan musim semi. Ditambah bando bunga juga tapi si Ami minta untuk memodifikasinya sedikit bando-nya. Dia bercita-cita pengen jadi seperti polisi gitu memperantas kejahatan. Selama kemudian datang si Hayato lagi dikejar-kejar sama si Kiku yang kini udah melepaskan bajunya. Dia ambillah bando-nya untuk menutupi opainya. Bantas Oka yang bikin itu bando marah dan meminta Ami mengeksekusinya. Sampai ujungnya dia kagak bikin apa-apa yang ada kena tonjuk. Si Akane yang berada di situ sama dia. Akane mau menyarankan kue yang pernah dibikin neneknya di musim semi. Hayato ambil resep tersebut. Setelah beberapa hari akhirnya si Hayato siap membuka stand-nya. Nampak Ami bersemangat banget. Karena bajunya udah di-pull upgrade layaknya baju yang udah full armor katanya. Tak lama ada langganannya juga dagang bersebelahan. Mereka ngasih makanan sama si Hayato ini. Mereka kagak masalah kalau jualan bersebelahan kayak gitu. Kalau ada apa-apa mereka siap membantu. Di kelas sedang dagang si Oka malah tertidur. Ami yang lagi makan langsung ngebangunin. Sambil dijijili pake bakpao. Lantas auto bangun dah dia. Oka marah-marah karena dia kagak dibangunin. Hayato menyuruhnya buat pulang saja. Lagian berdua juga bisa tapi dia kagak mau. Dia mau cuci muka dulu. Udah cuci muka ketika dia mau balik ada berandalan yang menghalanginya. Sementara di kape kelihatan rame dan juga stand si Hayato lumayan rame juga. Terus makin lama si Hayato dan Ami merasa aneh menunggu si Oka lama banget. Tak lama dia muncul lagi dikelilingi berandalan. Langsung saja si Hayato deketin. Dan dibela tentunya kalau pekerjanya digituin. Dia meledek kedai si Hayato. Untungnya para langganannya menolong si Hayato sampai mereka bertiga pun pulang. Besoknya pas mau melakukan dagang lagi eh ada yang rame di standnya. Pas dilihat ternyata stand si Hayato dipenuhi dengan sampah kayak begitu. Orang-orang menyuruh buat dibersihin tapi Hayato memilih untuk tidak meneruskan jualan di situ lagi. Akhirnya dia pulang. Di tengah jalan Oka merasa bersalah. Dia tahu kalau itu pasti kelakuan berandalan kemarin. Andai saja dia kagak ketiduran pasti kagak bakalan begini. Tapi Hayato enggak menyalahkannya lagian Oka sudah menyiapkan bajunya sampai malam. Nah sekarang si Hayato bakalan menunjukkan hal lain kepada mereka kalau dia belum menyerah. Dan kagak mau menyerah juga. Hayato meminta bantuan kepada si Oka. Terus mereka bertiga balik lagi ke kape. Dan langsung ke belakang gudang. Ternyata Hayato bakalan menggunakan gerobak buat dagang. Tapi sebelum itu dihias dulu sama si Oka. Hayato bakalan ngasih misi khusus untuk si Ami. Lalu menyuruh si Riho untuk memosting ke sosial media. Kalau mereka bakalan jualan di gerobak. Sore hari banyak banget orang-orang yang membeli kopi si Hayato. Sampai stoknya hampir habis kayak begitu. Namun Hayato kagak khawatir karena Ami udah datang membawa semuanya. Dia menggunakan kekuatannya untuk mengambil bahan-bahan yang habis. Tak lama ada seseorang datang memuji bajunya. Hayato kasih tahu aja kalau yang bikin itu si Oka. Dia punya cita-cita jadi desainer. Lantas dia malu digituin. Sampai akhirnya malam hari mereka pun pulang. Oka ngomong kenapa enggak gini aja dari awal. Hayato sadar kalau berjualan gini kagak mungkin. Soalnya dia kagak punya tenaga untuk mendorong gerobak tersebut. Terus mereka bakalan melewati jalan yang rawan penjahat. Baru saja diomongin berandalan yang kemarin datang lagi. Mereka lagi-lagi merendahkan disana dan juga benar kalau yang melakukan distensi Hayato adalah berandalan ini. Si Hayato auto ditonjok kayak begitu. Katanya dia punya kakek yang dekat sama polisi. Dengan begini karena udah ditonjok si Hayato bisa melakukan pembelaan. Langsung aja si Ami menghajar anak buahnya macam itu. Tapi pas mau dihabisi satu lagi, eh dia kecapean. Orang itu udah mau bersiap menghajarnya. Tapi berkat bandonya yang udah dimodifikasi akhirnya dia bisa selamat. Kagak nyangka bakalan berguna kayak begitu. Hayato takut-takutin orang-orang itu kalau si Oka jauh lebih kuat daripada si Ami. Lantas langsung pada ketakutan. Hayato kagak mau gerobak yang dihiasi si Oka dihancurkan sama berandalan tersebut. Si Oka malu lagi digituin sama si Hayato. Hari itu makin hari, kape-nya kembali rame lagi. Sampai si Hayato udah kelihatan kecapean. Harusnya dia menggunakan tiga orang di setiap sipnya. Kiku merasa kalau si Hayato makin cocok saja menjadi masternya. Selama kemudian si Riho datang. Mau ngebantuin si Hayato. Dia bingung harusnya itu cewek kuliah. Dia nampak pulang lebih awal demi untuk membantu kape-nya itu. Dia mau bayaran yang setimpal juga dengan kinerjanya. Karena gak bisa diberhentikan dia terus bekerja. Sampai di mana malam hari sehabis makan Hayato udah capek banget. Karena tadi rame banget yang datang. Si Akane menyuruhnya untuk tidak terlalu memaksakan diri. Riho bilang kalau si Hayato ini lebay gitu doang udah capek. Tapi sebenarnya si Akane mengkhawatirkan si Riho. Yang terus bekerja sampai melupakan kuliahnya. Terus ketika yang lain pada tidur si Riho masih melek. Hayato yang mau ke kamar mandi tahu kalau pintu kamarnya masih terbuka. Ternyata Riho masih depan laptop. Lagi liat-liat foto buat di post ke media sosial. Dia juga mempunyai beberapa rencana supaya itu kape rame terus. Dengan membagikan brosur, kupon, dan yang lainnya. Lantas si Hayato merasa aneh kenapa Riho sekeras itu. Padahal dia cuma pekerja paruh waktu. Dia menjelaskan kalau sebenarnya Riho udah diselamatkan sama kape tersebut. Dia dulu dirawat sama neneknya si Hayato bahkan dikasih tempat tinggal. Jadi dia berambisi untuk menarik pelanggan lebih daripada sebelumnya. Tapi Hayato pun kagak mau si Riho bekerja melebihi porsinya. Riho disitu malah menganggap kalau si Hayato tidak respek terhadap yang telah dia kerjakan. Seketika dia mengingat masa lalu yang mana. Dia pernah diacukan juga. Nah si Hayato dianggap demikian. Padahal Hayato cuma khawatir sama si Riho. Dia minta buat biasa-biasa saja dan juga harus fokus dengan apa yang ingin si Riho lakukan. Yaitu kuliah. Disitu dia nangis. Hayato bakal menjamin kehidupannya layaknya neneknya si Hayato. Dari situ dia keingat sesuatu gitu. Lalu sesudah itu dia menyuruh buat tidur saja. Riho tidak mengira kalau si Hayato bakalan bisa diandalkan seperti ini. Kesokan harinya mereka libur. Setelah kape-nya sukses menarik pelanggan lebih. Berkat cewek-cewek itu. Kini si Hayato mau bikin kape-nya tambah rame lagi dengan rencana yang baru. Semua orang menyampaikan pendapatnya. Tapi tidak dengan Akane. Dia terserah si Hayato saja. Karena dia masternya. Dia mau ada kerjaan lain. Hayato kepo si Akane ini kerja apaan? Katanya dia mau konser. Karena si Akane punya grup band. Yang masih belum pernah cerita sama temannya. Bahkan lihat konsernya saja kagak boleh sama si Akane. Riho curiga kalau Akane kerja yang kagak bener. Di situ juga Kiku memberitahu kalau open yang ada di kafe harus segera diganti. Alasnya si Hayato pergi membelinya. Tapi harganya yang murah. Mumpung di kota awalnya dia mau sambil nonton ke bioskop. Tapi di tengah jalan dia dengar orang-orang yang kagak sabar pengen melihat si Akane konser. Jadilah dia memutuskan buat melihat si Akane saja. Emang tersembunyi banget tempatnya. Tapi penampilannya luar biasa. Suara aja pun bagus. Apalagi ini sekalian main gitar. Orang-orang juga happy mendengarnya. Sesudah selesai nampak pada menyukai lagunya. Ketika Akane mau pulang. Teman-temannya mengajak buat makan malam bareng. Sambil merayakan penampilannya tadi. Cuma dia kagak mau. Katanya udah janji mau makan bareng keluarga. Padahal sekarang udah jam 9. Pas jalan dia kagak tahu kalau ada si Hayato di sana. Dia kaget kalau si Hayato melihat konsernya tadi. Akane tentu langsung malu. Hayato gabut aja. Daripada nonton kagak ada yang rame. Mending lihat band indie yang kagak terkenal itu. Lantas Akane makin malu lagi dimainin sama si Hayato. Terus dia ngajakin pulang cepat. Kalau enggak si Ami bakalan mati. Terbukti dia udah nahan lapar kayak begitu. Setelah itu pas di kereta si Hayato menanyakan kenapa teman-temannya kagak boleh nonton. Katanya malu. Hayato bingung kenapa si Akane kagak fokus aja ngeband. Kata dia sih Akane cuma main-main doang bikin band. Tapi Hayato kagak percaya karena lagu-lagunya bisa menyentuh dan diterima orang-orang. Terbukti dia membeli semua DVD-nya. Daripada uang kape-nya dibelikan sama hal-hal yang aneh. Mending beliin DVD-nya. Di sana dia langsung senang. Lalu Hayato menyuruhnya buat ganti nama band aja. Biar gampang diingat. Yaitu cewek-cewek berkumis. Setelah seminggu berlalu para cewek-cewek kembali libur. Ami merengek karena kagak ada kotatsu di sana. Karena emang sekarang udah kagak dingin lagi. Terus karena pada santai semuanya si Kiku nyiapin kek yang kagak habis kemarin. Ini dia bagi-bagi saja. Di sana mereka sambil ngomongin si Hayato yang dulu hampir mau mengusir mereka dari situ. Terus juga banyak kejadian-kejadian yang tak terduga. Yang membuat mereka malu kalau mengingatnya. Siriho merasa aneh kepada Hayato yang mana dia tinggal sama cewek sebanyak itu kok kagak ada yang tertarik satupun gitu kan. Di situ si Kiku bilang kalau Hayato pasti tertarik sama salah satu di antara mereka berlima. Apalagi si Kiku ini yang paling brutal. Intinya mereka juga kagak bakalan tinggal di sana terus. Mungkin nanti ada karyawan baru atau menjaga kape-nya bersama istrinya. Lantas yang lain langsung pada kagak mau terutama Riho dan juga Oka. Beda dengan si Akane dia sih kagak masalah katanya. Oka dan yang lainnya terkejut namun si Akane ini bercanda. Katanya ini tidak seperti Akane biasanya. Bisa bercanda macam itu. Di sana Akane mau ngomong sesuatu tentang Bennya yaitu nama Bennya bakalan diganti sama cewek-cewek berkumis. Dia minta tanggapan. Nampak aneh katanya. Walaupun emang gampang diingat jadi kagak jadi dah. Si Ami yang polos ngomongnya kemana-mana sampai dimana si Ayato baru pulang belanja ditabrak sama si Ami. Auto marahlah dia. Tapi si Ami seperti biasa penggodanya tapi dia kagak tertarik sama sekali. Sikat cerita si Riho yang baru balik mendengar sesuatu. Berbau ngeres di dapur. Riho buka aja dah. Siang ternyata lagi bikin roti bakar. Si Ayato lagi belajar bikin roti khas neneknya. Riho auto malu dah. Terus si Riho pengen mengajari si Ayato juga. Tapi Ayato cukup si Kiko saja yang ngajarin. Nampak rotinya amburadul banget. Tapi dia bakalan memakannya nanti. Yang penting sekarang si Ayato sudah berusaha membuatnya. Tante si Ayato digituin mukanya langsung merah. Riho pengen juga supaya dia dipuji juga. Alhasil kepalanya dipuk-puk kayak begitu. Dia senang. Tapi tiba-tiba saja jadi galak lagi. Kiko juga kepengen. Tapi kepedean banget. Ayato minta diajarin lagi. Namun di sana Riho menyarankan untuk membuat yang lebih modern lagi. Pakai daging kering. Tapi Kiko kagak mau. Karena itu roti banyak yang pesan. Pelanggan lama. Tapi kata Riho harus memikirkan pelanggan yang muda-muda juga. Katanya resep itu sudah ketinggalan zaman. Walaupun itu resep neneknya. Ya Ayato menyadari itu. Lantas si Kiko marah digituin. Dia bakalan memperlihatkan bagaimana resep roti bakar khas neneknya. Dan Riho juga bakalan membuat roti dengan resep yang baru. Padahal Ayato minta diajarin doang. Sementara itu si Oka lagi lihat pemandangan. Tapi si Ami ini banyak tingkah banget. Di sisi lain si Akane masih sibuk dengan nama grupnya. Yang mau diganti. Dia masih menyarankan nama gadis berkumis kemarin. Adeh. Selama kemudian ada telpon masuk. Cuma sama dia diabaikan begitu saja. Selama kemudian roti bikinan kedua cewek tersebut selesai. Kini giliran Hayato mencoba dan menilai roti mana yang lebih enak. Tapi Hayato malah cuek. Makanin roti buatannya. Karena masih banyak. Lalu dia kekenyangan seperti itu. Dia menyerah pengen istirahat dulu. Dia menyuruh ketiga cewek yang lainnya saja menilai rotinya itu. Padahal kedua cewek itu pengen dipuji sama si Hayato. Hayato sadar kalau dia kalau memilih salah satu bakalan bahaya. Malam harinya pada dimakan dah itu roti. Riho dan Kiko kini sudah berbaikan. Roti buatan si Hayato juga masih banyak. Ami kebagian bikinan dia. Yang awalnya meragukan tapi rasanya enak. Besoknya entah kesambet apa si Ami ini tiba-tiba jadi pendiam. Dan tidak seperti biasanya. Kata si Oka, Ami hari ini diluar nalar. Dimulai tidak semangat, makannya juga tidak nambah. Si Hayato kagak tahu persis. Di sana Hayato abis beli laptop baru. Selepas jaga kape, terlihat si Ami ini emang beda dari biasanya. Biasanya dia pemalas kini tiba-tiba saja jadi rajin. Dia tanyain aja ke si Akane. Katanya si Ami habis kalah tanding sama rekan latihannya. Ami belum menyadari kalau di atas langit masih ada langit. Setelahnya diajak ngobrolan sama si Hayato apa yang sebenarnya terjadi. Ami kagak ngaku tapi si Hayato udah tahu alasannya. Kenapa si Ami ini jadi kayak begitu? Dia memang menyadarinya. Dia berasa lemah, tidak pernah bisa mengalahkan saingannya itu. Bahkan orangnya itu jadi perwakilan Jepang untuk Olimpiade. Oka merasa kegepercaya si Ami bisa dikalahkan. Ami sudah berputus asa, tapi Hayato memberitahunya untuk tidak menyerah dan terus melakukan apa yang dia bisa. Sebenarnya dia itu sederhana, secara dia selama ini emang jago gelut. Bisa mengalahkan beberapa berandalan. Tapi di pertempurannya tersebut si Ami menggunakan jurus-jurus yang di luar nalar. Tidak menggunakan teknik yang diajarkan oleh gurunya. Terbukti dia mengakui hal tersebut. Oka mencoba memberikan semangat kembali, lalu dia pun menceritakan kenapa dia bisa kalah. Ya karena kebodohannya dia sendiri menggunakan jurus yang kagak jelas. Alhasil kalah dan dimarahin sama pelatihnya. Tapi dia tetap bakalan mempelajari jurus yang gaji itu. Ami sudah kembali ke setelan pabrik lagi. Tak lama tanpa disengaja barbeli yang dia pegang terjatuh menimpa laptop Hayato yang baru beli. Hayato auto marah banget seperti biasa dia nawarin Opai. Lalu Hayato beneran megang dong. Oka kagak percaya selanjutnya dia menjatuhkan barbelnya juga ke arah HPnya. Auto udah dikejar minta diputer di jilat lagi ini. Sementara si Ami udah sedikit dewasa setelah dipegang tadi. Sikat cerita hari itu sibuk banget banyak pengunjung. Disana si Giku lagi ngelamun. Si Ami jatuh pula padahal banyak banget orang yang datang. Tidak seperti biasanya. Si Hayato mau meminta bantuan si Riho pas dia panggil nampak kali ini tumben-tumbenan si Riho menolak. Padahal kagak pernah kayak begini. Dia enggak bagian jaga hari itu. Hayato mau meminta bantuan Oka sama Akane saja. Tapi sama si Riho dihalangin karena kalau masuk bakalan bahaya. Hayato ngeyel auto udah dapat pemandangan. Dia kagak tau kalau itu orang berdua lagi buka-bukaan. Dia kesitu mau meminta bantuan. Tapi nampak mereka kagak peduli sampai akhirnya. Sampai selesai cuma si Riho yang bantuin. Itu juga sebentar doang. Sekarang pun tumben-tumbenan kagak ada yang bantuin dia persiapan buat besok. Dia baru keingat perkataan neneknya kalau sebenarnya keluarga itu harus membantu dikala kafe-nya itu rame. Nah tadi tidak kelihatan begitu. Mungkin karena sekarang Hayato dan kelima cewek itu hubungannya cuma bos dan karyawan. Mungkin saja mereka nganggep cuma keluarga palsu. Dia juga melihat kelima cewek tersebut mempunyai kesibukan masing-masing. Ada juga Riho yang kagak boleh melewati batas kerja itu suruhannya juga. Jadi dia emang sekarang kagak punya siapa-siapa lagi. Pas dia mau menemui kelima cewek itu tiba-tiba. Hayato terkejut dapat kejutan karena udah membuka kafe tersebut selama dua bulan. Tadinya mau sebulan namun belum pada akur. Dia mempertanyakan kapan itu dihias. Ternyata pas si Hayato mau meminta bantuan itu mereka bertiga lagi ngedekor. Membuka baju pundi itu sebenarnya terpaksa supaya kagak ketahuan. Kiku kagak bantuin niapin buat besok karena dia masak dan juga pas lagi kerja dia bukan melamun. Tapi dia lagi bikin kue. Untungnya ada Ami mengalihkan perhatian. Padahal dia tadi beneran terjatuh. Pokoknya di sana cewek-cewek itu berterima kasih dan merasa bersyukur juga. Ini orang ditawarin mau dimanjain juga bebas. Tapi di tengah itu si Kiku keceplosan. Kalau mereka nguping omongan si Hayato yang menganggap cewek-cewek ini keluarga palsu. Hayato harusnya jangan begitu lagi. Tapi di situ dia marah. Sementara lagi pada Happy HP-nya si Akane menyala lagi. Ternyata yang dari tadi nelpon itu adalah emaknya. Singkat cerita Akane baru bangun tidur. Terus abis makan pas mau ngasih piring ke si Kiku. Akane memuji makanan yang dibuat oleh si Kiku itu enak. Terus dia menuju ke tengah rumah. Di sana terdapat Ami yang lagi bingung. Karena boba-nya sakit ketika udah dipegang sama si Hayato. Ya gak ada salahnya juga orang Ami yang nawarin. Ditambah laptopnya dihancurkan gara-gara si Ami juga pakai barbel. Akane menyuruhnya untuk tidak bermain-main sama barbel. Dan untuk Hayato diharapkan untuk pelan-pelan. Ketika lagi jaga nampak hari itu rame banget yang datang. Di tengah itu si Akane memuji si Riho. Terus Akane juga memuji si Oka. Katanya berkat bajunya yang sering diomongin orang. Alhasil banyak orang juga yang datang ke situ. Malam harinya ketika habis beres makan. Akane mau mandi terus mau tidur saja. Nampak udah lelah katanya. Pas mandi Oka merasa si Akane berbeda dari biasanya. Ditambah sebelumnya mereka susah dekat dengannya. Lalu si Akane ini abis mandi ke kape. Di sana terdapat si Hayato yang lagi bikin kopi. Dia terus belajar setiap harinya. Karena setiap musim pasti rasanya bakalan berubah. Dia harus mempertahankan terus rasanya. Akane pun mengingat perkataan yang sama seperti neneknya dulu. Selepas itu si Hayato merasa aneh dengan Akane yang tidak biasanya memuji cewek-cewek itu. Hayato menebak kalau si Akane bakalan keluar dari pekerjaannya dan juga keluar dari rumah tersebut. Dia sih cuma asal ngomong saja. Tapi kelihatan di mukanya nampak seperti benar. Dia jujur saja kalau emang minggu ini dia mau keluar karena alasan keluarga. Dia meminta gak usah dibayar buat bulan ini. Uangnya dipakai buat bersihin kamarnya saja. Bennya pun udah bubar katanya. Sebagai tanda perpisahan, dia nawarin yang wangi-wangi nger. Tentu garinglah orang lagi serius ya kan. Sebelum si Akane resign, ada yang mau diomongin sama si Hayato. Dia minta kencan besok. Di sisi lain ada yang menguping obrolan mereka berdua. Besoknya cewek-cewek kaget si Akane dan si Hayato pergi berkencan. Padahal di luar lagi hujan. Mereka juga kagak percaya itu orang berdua mempunyai hubungan. Iku dan yang lainnya positif saja. Kalau mungkin yang ngajak kencan itu bukan si Hayato. Pasti itu si Akane. Di sana si Ami yang mendengar obrolan kemarin tahu siapa yang ngajakin. Sementara si Akane dan Hayato pergi ke kape, Hayato ngajak kencan cuma mau minta catatan. Cara mempertahankan rasa kopi ketika beda musim. Salah satunya musim dingin. Dia agak kesel kalau di rumah pasti bakalan banyak yang ganggu. Dikira kencannya itu mau apa gitu kan taunya nanya-nanya doang. Di situ Akane makin kesel lagi diajakin kemana-mana dia kagak mau juga. Terus Hayato menanyakan apalagi amanat neneknya dulu. Dulu Akane dikasih tahu kalau senikmat apapun kopi yang dibuat. Kalau peminumnya nggak fokus dan menikmati kopinya bakalan kagak enak. Di sana Akane tidak memberitahu amanat tersebut. Lalu Hayato mengajak pulang saja. Cewek-cewek yang lain udah pada rame nih sama perkencanan ini. Terus mereka berdua pun sampai di rumah. Kata Hayato tadi kopinya kagak enak. Jadi dia pengen kopi buatan si Akane. Jadinya dibuatkan. Katanya itu bakalan jadi yang terakhir Hayato dibuatin kopi sama si Akane. Akane merasa aneh kenapa Hayato kagak menanyakan kenapa si Akane ini berhenti. Hayato sebenarnya nggak peduli sama alasannya. Dia bakalan menerima keputusan apapun dari para karyawannya. Asalkan tidak bermohong. Jadinya si Akane dah yang ngejelasin. Alasan dia keluar. Katanya dia adalah anak orang kaya kelas atas lah gitu. Orang tuanya punya bisnis di perdagangan. Karena bapaknya sudah meninggal. Jadi emanya nyuruh anaknya buat meneruskan usahanya. Terus menikah dan punya anak. Bahkan sekarang emanya udah menyiapkan calon suami buat si Akane. Dia juga merasa aneh dijodohin. Tapi emang dulunya Akane pernah ngomong untuk membebaskan dia selama satu tahun. Dan satu tahun tersebut dia pakai buat bekerja dan juga nge-ban. Namun naasnya dia harus berhenti dari ban-nya. Karena emanya udah menyuruhnya untuk pulang ke rumah. Karena dia udah setahun juga. Belum jadi apa-apa. Di sana Hayato merasa si Akane ini masih ada yang mengganjal dalam dirinya. Tak lama cewek-cewek pada keluar mereka udah menguping kalau Akane bakalan keluar. Mereka kagak mau ditinggalkan begitu saja. Secara udah lama juga ya kan bersama macam itu. Hayato bakalan mendukung apapun keputusan si Akane. Nah di sana Akane jujur saja kalau dia pengen tinggal di sana selamanya. Akane kagak mau pulang juga. Dia keinget perkataan neneknya dulu. Ketika Akane merasa kalau dia kagak bakalan bisa hidup di situ terus. Mungkin suatu saat dia pasti disuruh pulang sama emanya. Nah neneknya udah berjanji kalau bila waktunya tiba dia bakalan melakukan sesuatu untuk si Akane. Karena sekarang udah meninggal jadi dia meminta bantuan kepada si Hayato ini. Dia siap membantu. Terus langsung saja emanya si Akane datang ke kapek tersebut. Di sana beliau kagak mau berlama-lama ngobrol di situ. Si Hayato ngomong aja kalau Akane mau ngomong sesuatu kepada emanya. Namun dia merasa dibohongin. Ujungnya dia juga yang harus membujuk. Langsung saja dia ngomong kalau Akane emang sebelumnya meminta satu tahun buat hidup bebas. Namun sekarang dia mau memintanya lagi. Dia pengen hidup bebas kembali. Tapi emaknya itu merasa si Akane selalu tidak serius melakukan sesuatu. Daripada gitu mending pulang saja ya kan. Di situ Akane cuma mengiakan semua omongan emaknya. Emang dari dulu si Akane nyedut teh saja kagak bisa. Tidak sampai situ si Hayato marah-marah karena Akane tidak membalas omongan emaknya. Padahal dia sendiri yang kagak mau pulang ke rumahnya. Walaupun Hayato kagak melakukan apa-apa dia siapa gitu kan. Hidup-hidup si Akane jadi yang ngurus haruslah dia. Akane disuruh untuk berani menatap emaknya dan membuktikannya saja. Soalnya Akane emang terlihat pelin-pelan. Alhasil emaknya menyuruh pulang terus. Dari situ dia sadar. Lalu dia mau bikin kopi untuk emaknya. Walaupun dia kagak becus bikin teh tapi dia bisa bikin kopi. Sementara di sisi lain Ami yang menguping. Nyampein apa yang dia lihat dan dia dengar. Orang itu so tahu banget kalau Akane disuruh keluar sama si Hayato. Jadinya pada marah. Selagi Akane membuat kopi emaknya masih ragu anaknya bisa bikin kopi. Tapi Hayato memberitahu kalau bikin kopi itu 70% tergantung baristanya. Akane lah orang yang berpengaruh di kape itu. Dan juga si Hayato diajari sama dia. Tak lama beres juga. Sebelum minum Hayato memberitahu kalau emaknya harus fokus sama kopinya sekarang. Soalnya kalau enggak pakai hati rasanya bakalan kagak enak. Pas dia seruput auto cerita dah. Kalau dulunya dia keturunan keluarga berada lah gitu. Kalau dapat amanah buat nerusin bisnis keluarganya. Nah kebetulan dia punya anak si Akane. Tapi si Akane orang yang susah diatur juga orangnya. Jadi kagak bisa dipaksa. Alhasil jadinya emaknya kagak bakalan memaksanya lagi. Dia membebaskan si Akane untuk melakukan apa saja. Kopi yang dia buat enak juga. Jadi mungkin itulah hasil dari satu tahun tersebut. Emaknya nanya nama pemilik kape tersebut. Hayato perkenalkan. Tak lama datang cewek-cewek meminta Akane buat stay. Lalu membanting si Hayato. Karena udah membuat Akane disuruh keluar. Padahal aslinya kagak begitu. Berkat Hayato, Akane jadi kagak jadi keluar. Sesudah itu emaknya bakalan pulang. Terus menolak kelamaran calon suami si Akane. Lalu tiba-tiba emaknya ngomongin Hayato. Dia mengerti kalau anaknya suka sama si Hayato. Pasti banyak saingan. Tapi sebagai keluarga Hoji, Akane harus menang. Lantas dia auto malu kayak begitu. Sore harinya ketika Hayato lagi diam melihat pemandangan datang si Akane. Dia berterima kasih karena sudah membantunya. Terus ngajak makan malam. Sebenarnya Hayato masih nahan diri. Coba saja kalau dia ngomong tentang kebobrokan si Akane ini. Tapi dia bersyukur masih bisa minum kopi si Akane yang enak itu. Lalu tiba-tiba saja dia memeluknya. Dia bakalan bikin kopi buat si Hayato sampai kapanpun. Hayato auto malu. Hari itu adalah hari gajiannya para ciwi-ciwi. Nampak pada senang semua. Karena hari itu musim panas mereka mau belanja baju diskonan. Terus ada yang mau jajan dan juga beri barbel. Padahal masih ada barbelnya. Hayato merasa kehidupan pelajar sangat asik. Jika saja waktu itu dia menjual kapehnya dia pasti sekarang lagi menikmati masa kuliahnya. Riho mempertanyakan emang kalau kuliah mau ngapain? Mau cari pacar? Pacar tinggal pilih saja dari kelima cewek itu. Tapi Hayato kagak tertarik sama sekali. Lagian Hayato seperti menyesali keputusannya. Tak lama datang si Akane memberikan kopi dingin kepada si Hayato. Katanya cocok buat musim panas. Ditambah Hayato pernah ngomong kalau dia bakalan minum kopi bikinan si Akane selamanya. Lantas pada ngiri yang lain. Padahal itu si Akane sendiri yang ngomong. Terus si Hayato mau memberi tahu sesuatu kalau bahwasannya musim panas. Dia mau buka pondok pantai. Jadi dia meminta cewek-cewek untuk membantunya. Hitung-hitung nambah uang gajan lah gitu. Nampak padahal mau lagian kapeh di situ pasti bakalan sepi juga. Untungnya si Hayato diizinkan untuk membuka stand di sana. Itu semua berkat neneknya jadi Hayato diizinin terus. Pasti kagak bakalan murah untuk menyewa tempat untuk pembuatan stand gitu. Tata Hayato dia telah menghabiskan penghasilan selama 4 bulannya. Kini dia nekat melakukan langkah seperti itu. Jadi harus seserius mungkin. Di sana Riho bakalan mempromosikan stand yang baru itu. Kiku menyarankan buat ada menu baru yaitu parfait semangka. Terus pakaian baru juga yang imut-imut pasti bisa menarik pelanggan. Seketika Oka langsung ke kamar. Ami penasaran nama untuk pondok pantainya nanti. Yaitu si Hayato beri nama dengan nama familia tipe Nolkai. Lantas saking senangnya Ami menumpahkan kopi ke celananya si Riho. Kiku bakalan mengambil lap takutnya kagak keangkat kotorannya. Selama kemudian si Oka datang memakai baju yang sangat-sangat terbuka. Tapi nggak terbuka banget sih. Katanya itu yang bakalan nanti dipakai buat pondok pantai tersebut. Dia menyarankan untuk mengurangi bunga di bandonya. Dan juga pakai baju renang saja sekalian kalau tampilannya kayak gitu. Oka beranggapan kalau si Hayato itu suka yang terbuka. Si Riho disitu agak sedikit kesal karena dia orangnya kagak mau kalah. Dan selalu profesional dalam hal pekerjaannya. Terus tak lama setelah itu dia balik lagi menggunakan pakaian baju renangnya. Sesuai apa yang si Hayato mau. Lantas dia kebingungan ini cewek-cewek jadi padak begini. Coba si Riho kini yang menggoda si Hayato seperti itu. Sedangkan hari udah sore waktunya buat masak. Sementara si Akane ke grup bandnya. Dia meminta maaf karena kemarin dia mengundurkan diri. Sekarang dia mau balik lagi. Teman-temannya merasa bersyukur. Mereka kagak keberatan nama bandnya diganti gadis-gadis berkumis sesuai dengan keinginannya. Padahal dia keluar bukan gara-gara nama band. Di rumah situasinya semakin parah. Si Kiku juga ikut-ikutan. Dia mabuk cuma gara-gara tisu basah doang jir. Dia langsung aktif macam itu. Ribut dah cewek-cewek pengen dipuji sama si Hayato. Terutama si Riho. Tapi pas udah dipuji malah nganggap kalau si Hayato mengejeknya. Emang bener ya. Cowok selalu salah di mata cewek guys. Sehingga akhirnya datanglah si Akane. Hayato tentu meminta pertolongan. Tapi dia ke situ cuma mau ngasih tahu. Kalau nama bandnya udah diganti jadi gadis-gadis berkumis sesuai dengan keinginan si Hayato. Nah setelah itu udah dah. Sorenya mereka melakukan kegiatan masing-masing. Oka dan si Riho kepikiran tentang Hayato dan juga Akane yang kelihatan dekat. Band yang diceritakan si Akane itu adalah bandnya sendiri bukan band temannya. Hayato lagi nyusun strategi biar kelima cewek itu dibuat adil. Nah di tengah itu dia lupa kalau belum masak buat makan malam. Sementara si Ami udah kenok dari tadi. Si Kiku yang masaknya pun masih tertidur gara-gara mabuk. Kesokannya si Riho mau melakukan pemotretan untuk di-upload ke media sosial. Dia memaksa si Hayato untuk melakukannya. Pertama yang harus dipoto yaitu produk terbaru yang dibuat sama si Kiku yaitu Parfait Semangka. Nampak cantik banget. Di sana Hayato sedikit memotonya. Namun belum ada foto yang bagus jadi dia mau mengambil fotonya lagi. Pas mau mengambil eh si Ami sang pengacau ikut ke foto. Ditambah ini si Oka kagak sabaran banget. Pakai dimakan segala akhirnya kagak jadi dipoto dah. Nyuruh buat bikin lagi semangkanya udah abis pula. Jadi nyari Ho ngajakin untuk foto di luar saja. Cewek-cewek minta untuk dipoto di pantai untuk di apiar nyambung. Dan juga pasti banyak orang yang suka melihat cewek-cewek kawaii seperti mereka-mereka ini. Hayato males sebenarnya. Tapi lumayanlah dia ambil-ambilin foto mereka satu-satu. Yang lain pada serius si Ami kagak serius macam itu. Pakai kacamata belok kayak gitu. Emang penghancur suasana itu bocah. Namun dia yakin fotonya seperti itu dipersilahkan untuk di upload. Ketika Hayato mau masuk si Ami bertingkah lagi. Dia berlari ke pantai. Dikira mau mandi taunya cuma kakinya doa. Nampak dia menikmatinya. Yang membuat cewek-cewek yang lain ikutan juga berendam. Lalu si Hayato ini memanfaatkan momen tersebut dengan memotonya. Iseng-iseng eh taunya pas di upload. Tanpa diduga jadi viral. Terutama yang ada foto si Ami-nya. Terus setelah itu si Hayato mulai membuka pondok pantainya. Hari pertama langsung seramai itu. Perhitungan si Hayato kini benar-benar tepat. Di sana Ami menanyakan hal yang kagak penting tentang nama pondok pantai tersebut. Terus para pelayannya itu tetap memakai baju yang dibikin si Oka. Cuma dia modip sedikit atas saran si Kiku. Kiku merasa cocok pakai pakaian macam itu. Dia merasa kagak cocok kalau pakai baju renang atau sebagainya. Yang terbuka lah gitu. Padahal kemarin aja dia lebih-lebih dari baju renang. Cuma gara-gara tisu basah doang. Selama datang tetangga yang suka dagang sebelahan sama si Hayato. Nampak mantep banget si Achan tubuhnya. Banyak tahunya gitu guys. Siapa yang tidak tergoda coba sampai si Ami aja kagum sama bentuk tubuhnya. Setelah itu mereka mulai kerja lagi. Sampai dimana si Riho disuruh buat istirahat dulu sama si Kiku. Karena rame banget yang beli nambah lagi-nambah lagi. Riho menolak untuk beristirahat. Dia memaksakan diri. Selama kemudian ada pelanggan juga yang pesenannya belum datang. Saking pusingnya. Pas Riho mau ngasih tau di kasir ada si Hayato dan juga Akane yang lagi ngobrol. Tentu si Riho ini langsung marah dan cemburu melihat mereka berdua mengobrol. Dikala kape-nya sedang rame. Padahal Hayato lagi meminta trik supaya cepat membuat kopi kepada si Akane. Riho udah salah sangka. Tapi tetap dia karena udah malu. Masih ngegas kayak gitu. Menyuruh si Akane buat bekerja. Akane akan melakukan itu. Hayato menyuruh si Riho buat istirahat dulu. Cuma dia ini sangat batuk banget. Yang akhirnya Riho merasa pusing. Dan oleng kayak begitu. Tapi dia masih memaksakan diri. Sampai akhirnya dia pun pingsan di tempat. Dibawalah dia ke rumah si Hayato. Dia bermimpi masa lalunya yang mana dia ditinggalkan sama seseorang. Di sana dia memeluk si Hayato kayak begitu. Yang membuat dia malu tentunya. Dia baru menyadari kalau Riho berada di kamarnya. Sebenarnya awalnya dia dibawa ke puskesmas. Namun karena dekat rumahnya jadi disuruh bawa pulang saja. Karena musim panas si Riho ini pingsan gara-gara dehidrasi mungkin. Riho mengakui kalau dia salah udah pingsan. Dia merasa beban banget. Bekerja di hari pertama pakai pingsan segala ya kan. Di situ Hayato memintanya untuk tidak memaksakan diri. Dia bisa saja memarahi si Riho. Hayato benar-benar mencemaskannya. Riho malah kagak percaya Hayato secemas itu sama si Riho ini. Lalu dia pun menarik tangannya ke arah pipinya. Dan meminta maaf kepada si Hayato. Sesudahnya Riho disuruh buat istirahat lagi. Tapi dia yang habis mimpi buruk minta ditemenin dulu. Terus mengenai sebelumnya dia udah kasar sama si Akane dan salah paham. Dia menyuruh Hayato untuk menyampaikan permintaan maaf. Cuma Hayatonya kagak mau biar si Riho aja yang bilang. Kebetulan Akane-nya mendengar omongan tersebut. Setelahnya terlihatlah si Riho ini banyak melamun. Si Riho kelihatan sudah balik lagi bekerja. Si Kiku nampak masih khawatir. Namun dia katanya udah sehat. Padahal kemarin si Hayato sangat khawatir banget. Baru pertama kali si Kiku melihat si Hayato sepanik itu. Bahkan saking paniknya, Hayato malah menghubungi polisi. Tapi Riho senang si Hayato sampai khawatir macam itu sama dia. Riho bakalan berterima kasih sama si Hayato. Namun pas mau berterima kasih eh dikasih banyak banget cewek yang mendekati si Hayato macam itu. Lantas si Riho cemburu dan mengusir cewek-cewek tersebut. Hayato menanyakan keadaan dia sekarang. Namun dia udah keburu marah. Dan bilang kalau si Hayato ini buaya darat keriting. Selama juga ada si Ami datang menanyakan si Hayato ini kenapa. Dia bilang aja. Dimarahin sama si Riho. Katanya hati perempuan itu kayak langit musim gugur. Padahal sekarang lagi musim semi. Di sisi lain si Oka sama si Akane lagi jaga di kape utama. Namun sepi banget. Kagak ada orang yang datang. Yang membuat mereka berdua bete kayak begitu. Oka mengatakan kalau Akane enak bisa bikin kopi. Dia juga sebenarnya pengen bisa bikin kopi. Dari situ si Akane bakalan mengajarinya cara bikin kopi. Terus si Riho masih berkira kesana kemari. Gesit banget. Tanpa mementingkan kondisinya yang sekarang dia juga kelihatan dekat-dekat dengan orang lain. Seperti mudah akrab gitu orangnya. Hal tersebut membuat si Hayato curiga. Ini anak belajar dari mana? Bisa cepat dekat dengan pelanggannya seperti itu. Hayato benar-benar dibuat heran. Lagian katanya di kampus juga. Kayak gitu kata si Kiko. Kagak ada yang benci sama si Riho ini. Di tengah itu ngomong-ngomong soal kuliah karena si Riho dan juga si Kiko ini udah masuk tahun ketiga. Hayato bingung aja kenapa itu orang berdua kagak nyari kerjaan yang tetap saja. Jadi kagak usah kerja paruh waktu lagi kayak gini. Apalagi di kape kecil kayak punya si Hayato ini. Katanya si Kiko udah mempunyai rencana yang berkaitan dengan memasak. Namun nampak masih belum percaya diri gitu. Sama jawabannya sendiri. Selama si Ami datang mau meminta izin karena dia mau menghajar orang-orang yang usil di kape tersebut. Hayato bilang jangan. Tapi setelah melihat orang yang mengganggu itu orang yang pernah menghancurkan stand-nya dulu. Alhasil si Hayato menyuruhnya untuk menakut-nakutinya saja. Alhasil Ami lakuin. Riho yang lagi digoda auto sama si Ami ditakut-takutin seperti itu menggunakan topengnya. Awalnya itu preman belum tahu kalau Ami itu orang yang pernah memukul ketiga orang itu. Tapi setelah tahu itu orang yang pernah memukul mereka auto pada lari dah semuanya. Dia juga menakut-nakuti dengan membawa-bawa si Oka juga yang katanya jauh lebih kuat. Di situ si Riho berterima kasih namun Hayato merasa si Ami ini salah. Maksudnya nakut-nakutinnya kayak begitu. Di sisi lain si Oka yang lagi belajar malah gagal seperti itu. Si Akane menyuruhnya untuk ke tempat si Hayato saja gak apa-apa. Di tengah jalan dia bertemu dengan berandalan yang kabur tadi. Mereka ketakutan. Yang membuat Oka kagak mengerti. Terus si Ami memberitahu kalau dia disuruh sama si Hayato untuk menolongnya. Muka dia udah suram katanya memikirkan si Riho. Alhasil Riho agak senang si Hayato khawatir lagi sama dia. Pas dia mau berterima kasih lagi-lagi banyak cewek ke kasir untuk menggoda si Hayato. Auto marah lagi dah dia. Besokan harinya mereka libur terlebih dahulu. Cewek-cewek bakalan menggunakan waktunya itu untuk berenang. Nampak lagi sepi juga. Alhasil langsung gak saja dah main-main. Lihatlah si Ami yang lagi snorkeling santui sama kura-kura atau penyu. Itu guys namanya. Mereka kagak melihat si Hayato disana. Kata si Kiku dia di tempat biasa. Alhasil si Akane kesana. Sementara ketika cewek yang lainnya cerita pasal main ke pantai. Katanya baru lagi main ke pantai atau ke laut. Sejak SD kata si Kiku. Si Oka punya cerita pernah kentut ketika banyak laki-laki mengelilinginya. Nah si Ami jahil bikin si Oka kayak kentut beneran. Auto pada terkejut dah. Sementara si Akane ke tempat si Hayato yang lagi mancing. Disitu Akane memberitahu kalau bandnya telah menciptakan lagu baru lagi. Tapi kali ini tentang percintaan. Ketika si Akane mau memberitahu liriknya. Tiba-tiba si Hayato seperti dapat ikan besar gitu. Eh taunya si Ami jahil banget. Tapi Hayato udah kepala ngejatuh. Auto udah tabrakan. Kenok pula. Udah kayak GTA si Ucok aja nih. Setelah itu mereka pulang sambil cerita. Ami terlihat langsung diem karena dimarahin sama si Hayato gara-gara tadi. Riho terdiam mulu dari tadi. Esoknya kembali bekerja lagi. Lihatlah betapa enerjiknya si Riho ketika lagi bekerja. Bahkan sampai ada orang datang gara-gara tempat itu sempat kira. Gara-gara pelayannya pada kawai. Terlihat hari itu rame banget. Semuanya ini gara-gara si Riho yang memposting tempat tersebut. Jadi pada rame. Cuma itu orang disuruh istirahat agak mau mulu. Pasti ya kekasir buat memberikan pesanan si Hayato menyuruhnya untuk beristirahat terlebih dahulu. Dia pengen semua pelayannya bekerja normal. Kalau kagak nurut si Riho ini bakalan dipecat. Ditambah dia belum sarapan juga. Keburu ngebantuin buka kape-nya. Alhasil dia nurut dah makan secepat pilat kayak begitu. Iku juga memberitahu untuk tidak terlalu keras. Walaupun si Hayato begitu tapi tetap mencemaskan si Riho ini. Tapi dia senang ketika dibutuhkan sama orang. Di sisi lain kini giliran si Ami yang bete. Kagak ada kerjaan. Si Akane menyuruhnya buat membuka itu topeng. Takut orang-orang pada ketakutan. Dia bakalan membukanya kalau ada pelanggan. Daripada nganggur si Akane menawarkan untuk diajarkan cara bikin kopi. Kami mau-mau saja. Pasti ya bikin Ami lebih jago daripada si Oka. Katanya cuma nuangin kopi gini mah semua orang juga bisa. Tapi si Oka kemarin ampe luber-luber jir. Terus tak lama kemudian ada yang datang wartawan TTS Television. Mereka tahu kalau kape tersebut terkenal sama pelayannya yang kawaii. Terus ramah sama pembelinya. Itu orangnya si Riho namun dianya lagi istirahat. Nah kebetulan dia beres istirahat. Terlihat wartawan tersebut mengenali si Riho yang dulunya pernah syuting bareng. Dia jadi asisten sutradaranya. Nah si Riho kenal sama orang itu. Katanya si Riho dulunya artis cilik jenius. Hayato dan yang lainnya baru tahu akan hal ini. Seketika para pelanggan sebagian ada yang tahu ada yang enggak. Ada yang ngomong juga kalau Riho sudah berubah. Terutama warna rambut. Dan juga ada yang ngomong sekarang udah kagak terkenal jadi pekerja paruh waktu. Ini merupakan penurunan karir. Mendengar itu langsung saja dia kabur. Hayato menyuruh Kiku mengejarnya. Sedangkan si Oka menyuruh si Ami untuk jaga di situ. Malam harinya terlihat si Riho kagak ikut makan bareng. Ami terus ngomong kalau kagak ada si Riho di situ. Padahal mereka udah janji bakalan makan bersama terus. Setelah dikasih hamburger baru dah dia diem. Setelah makan dan ke kamar masing-masing si Oka melihat film-film si Riho dulu sewaktu bocil. Sambil mengingat perkataan wartawan tadi. Dia menceritakan gimana si Riho dulu. Katanya dia itu artis cilik terkenal. Cuma ada masalah dalam keluarganya yang mana-mana itu selalu menyuruh si Riho untuk bekerja keras. Bapaknya justru sebaliknya dia kagak mau anaknya terlalu keras macam itu. Dari situ kemungkinan ada perbedaan pendapat. Sementara Kiku juga yang dari tadi mengiwoti si Riho dapat omongan kalau dia emang dulunya artis. Tapi berkat itu semua keluarganya jadi hancur. Dan juga dia kira dengan pindah ke situ kagak bakalan ada yang kenal. Eh malah dia yang membongkarnya sendiri. Dia sedikit cerita waktu dia udah kagak ada job lagi. Karena artis cilik itu sebentar masa populernya. Kalau ada yang baru cepat terganti. Dimulai dari situ, emak dan bapaknya berpisah. Setelah itu terlihat, dia lagi diem di luar. Tak lama datang si Hayato. Dia memberitahu untuk makan malam. Kiku udah simpen makanannya di dalam kulkas. Terus mengenai dirinya yang seorang artis dulunya, hal itu membuat si Hayato ngerti kenapa dia bisa cepat dekat dengan pelanggannya. Tapi dia melihat pekerja kerasnya dia emang murni atas dia sendiri, bukan bawaan waktu kecil. Nah si Hayato kagak mau lagi si Riho bekerja keras lagi. Dia sangat mengkhawatirkan si Riho. Karena dia udah jadi bagian keluarganya. Dia kagak mau satu dari anggota keluarganya bekerja seorang diri. Dari situ, dia menangis dan meminta si Hayato untuk tidak meninggalkannya. Sambil meluk-meluk kayak bocil yang sundere ini bocah. Paginya si Riho terkejut teman-temannya sudah tahu kalau Riho artis cilik dulunya. Kiku menyuruh untuk tidak mementingkan masa lalunya lagi. Mereka udah seperti keluarga. Ami dan Oka auto mengganggunya seperti itu. Lalu pas dia mau ke KP, ada Hayato di sana. Dia memberitahu Hayato kalau semalam dia menangis itu cuma acting doang. Padahal emang beneran asli. Sore hari datanglah seseorang sepertinya si Oka. Dia main ke pondok pantai padahal hari itu udah mau tutup. Si Kiku juga merasa aneh sama si Oka ini. Nah si Ami tiba-tiba memperlihatkan kacamata barunya kepada si Oka. Namun tiba-tiba saja si Oka ini kasar menyuruhnya serius buat bekerja. Hasilnya Ami menangis dan pergi dari tempat tersebut. Riho mempertanyakan kenapa si Oka seperti itu sama si Ami. Dia kagak ngerti. Di situ Hayato menyadari kalau orang itu bukanlah si Oka. Ami pulang ke KP Utama dan memeluk si Oka. Si Oka bilang apakah si Ami ini dimarahin sama si Hayato. Ketika bilang sama si Oka dia terkejut kalau yang dia peluk adalah si Oka sendiri. Berbarengan dengan orang tadi datang ke KP tersebut. Yang bikin Ami makin pusing lagi. Ini orang berdua kagak ada bedanya sama sekali. Ternyata itu orang berdua kembar. Dia adalah Kika. Setelah itu Kika menunggu di KP tersebut sampai KP itu tutup. Dia mau ngomong sesuatu kepada si Oka. Kiku yang lagi lihat diam-diam menanyakan keberadaan si Ami sekarang. Dia sekarang pingsan di kamar gara-gara melihat si Oka ada dua. Setelah semuanya beres, semua orang dikumpulkan sama si Kika. Entah mau apa dia ngumpulin semua orang. Teman-temannya kagak percaya Oka mempunyai kembaran seperti itu. Langsung saja ke intinya. Kalau bahwasannya si Kika ini adalah adiknya si Oka. Dia udah kuliah di Universitas Tokyo. Dia merasa aneh kakaknya tinggal dan bekerja di sana. Dia kira Oka tinggal di perusahaan gitu kan. Taunya tinggal bersama satu laki dan empat cewek lainnya. Untungnya kagak ada berita aneh tentang keluarga itu. Karena terlalu barbar. Laki satu versus lima perempuan. Tinggal satu atap ya kan. Di sana si Kika bisa menebak sifat keempat cewek tersebut. Dari mulai Riho yang jago caper dan juga sundere. Tentunya terus Akane yang kelihatan mukanya seram. Dan pernah dianggap bekerja yang kagak bener. Ada Ami yang gampang disuruh-suruh. Dan Kiku. Orang polos seorang penengah yang diam-diam. Dia yang paling bejat. Lantas dia kagak terima digituin. Padahal aslinya emang bener kayak gitu. Ampe Ami mau keceposan. Untung ada Riho. Terus ada seseorang yang diam-diam menyukai orang. Seperti Si Hayato. Oka memarahi adiknya seperti itu. Tapi kata adiknya kan mereka kembar. Otomatis pemikiran mereka berdua itu sama. Si Hayato mau ke intinya saja. Si Kika ngumpulin mereka mau ngomong apaan. Tapi dia kagak memberitahu alasannya. Tiba-tiba ngegas kagak jelas. Kika menjelek-jelekan KP milik Si Hayato. Dia katanya terlahir dari keluarga yang bersokola di universitas. Universitas Tokyo. Jadi kagak level kerja di KP kayak begini. Ditambah itu orang ngateng-ngatain para pekerjanya juga. Anjir berani banget. Alasir Si Oka ambil tindakan. Dia menampar adiknya tersebut. Karena udah menghina KP yang sudah dianggap sebagai keluarganya itu. Lalu dia pun pergi dari tempat tersebut. Dia meminta maaf karena adiknya sudah bilang kayak begitu. Mereka kagak masalah akan hal itu. Namun si Ami ini keceplosan kalau dia merasa takut ketika dimarahin sama si Kika. Otomatis Si Oka merasa bersalah banget. Kesokan harinya ketika sedang bekerja Si Oka nampak banyak bengong. Ampe dibilang kayak ikan mati sama si Riho matanya. Sampai-sampai karena kagak fokus dia menabrak pelanggan. Sehingga semua gelasnya pun pada pecah. Kiku yang bakalan membersihkannya. Kiku mengira Oka begitu gara-gara omongan si Ami semalam. Di situ ada Kika yang menyamar dan mendengar kalau kakaknya begitu gara-gara si Ami. Dia gerak cepat mau mencari si Ami ini. Hayato melihat ada Kika di sana namun di tengah jalan dia bertemu dengan berandalan waktu itu. Mereka kira dia itu adalah Si Oka. Auto pada ketakutan seperti itu. Selepas sampai di KP utama dia mengingat perkataan Si Oka. Mau kerja di tempat itu. Pas dia mau masuk di sana Ami merasa kagak semangat. Karena membuat Si Oka dari tadi murung terus. Akane mengatakan kalau Si Ami ini merasa bersalah dia harus meminta maaf dengan baik. Soalnya tahu sendiri dia suka bercanda orangnya. Kika yang mau barbar kagak jadi. Ketika mau pergi dia mengingat perkataan Si Oka. Kalau kue keju labu di kape itu sangat enak. Dia ingin Si Kika mencobanya. Dia mau mencoba tuh dengan menggunakan penyamarannya. Biar kagak ketahuan ya kan. Namun pas masuk dia melihat Si Ami menggunakan topeng kocak seperti itu. Lantas Si Kika kagak bisa menahan tawa lagi. Tapi Akane justru menugurnya karena Ami kagak menuruti kata Si Hayato. Untuk membuka topeng ketika ada pelanggannya datang. Malam harinya Si Oka masih saja melamun seperti itu. Ketika lagi mandi lama banget. Ampe Riho aja khawatir sama Si Oka. Dikira orang itu mati ya kan. Ngambang di air. Tahunya lagi bengong jir. Sesudah mandi dia ke kamar. Dan kembali memikirkan adiknya yang dulu pernah akrab. Namun setelah lulus SMA justru mereka kurang akur. Yang mana Si Oka memilih jalannya sendiri pengen jadi seorang desainer. Padahal tau sendiri keluarga Oka itu semua alumni Universitas Tokyo. Jadi pengennya Oka kuliah di sana juga. Nah cuma Si Kika yang mau dan meneruskan kuliah di Universitas Tokyo. Macam keluarganya. Setelah lama ada Hayato masuk ke kamarnya. Lantas dia panik dong. Kagak pakai bawahan. Padahal dari tadi Hayato udah mengetuk pintu. Dia mau memberitahu sesuatu kepada Si Oka. Kalau adiknya tadi ada ke pondok pantai. Menggunakan penyamaran yang aneh. Hayato beranggapan kalau adiknya Oka ini sebenarnya mau minta maaf kepada Si Oka. Tujuan Kika kesitu pun sebenarnya khawatir sama Si Oka. Takutnya dia tinggal sama orang-orang kagak bener. Ditanya tujuan pun Si Kika belum memberitahunya sama sekali. Tapi Oka merasa kagak mungkin gitu kan. Hayato mengira Si Oka ini punya kembaran. Tapi tidak bisa memahami satu sama lain. Ternyata Oka sangat lemot. Jadinya Hayato menyuruhnya buat libur saja besok. Dan menyuruh buat mengobrol sama adiknya. Dia kagak mau gelasnya pada pecah lagi. Besokan harinya Oka meminta maaf. Karena dia harus libur kerja ketika lagi rame kape-nya. Teman-temannya kagak keberatan akan hal itu. Yang penting Oka dan adiknya bisa cepat berbaikan. Di situ si Ami meminta maaf karena omongan tempoh hari udah nyakitin si Oka. Padahal dia sendiri kagak masalah sama omongannya tersebut. Pas dia keluar kebetulan ada adiknya yang mau menemuinya juga. Langsung saja pada ngobrol dah pas banget. Mereka bertemu ya kan. Oka mau ngomong sesuatu kepada si Kika ini. Kalau dia meminta maaf karena kagak pecah sama adiknya. Yang datang ke situ. Dia juga disadari sama si Hayato. Nah dimulai dari situ adiknya mengeluarkan kekhawatirannya kepada kakaknya itu. Dia datang jauh-jauh ke situ cuma mau melihat kakaknya doang. Sekarang pas nyampe Kika udah macam orang jahat dipandangnya. Dia juga agak cemburu ketika tahu kalau baju med dan juga baju pondok pantai itu buatannya. Karena mereka kembar, mereka berdua pasti memiliki selera passion yang sama. Kata si Kika. Dia sebagai adiknya merasa kagak adil. Dia kagak dibuatin baju imut juga. Oka meminta maaf kepada adiknya. Apalagi kemarin dia udah menamparnya seperti itu. Lalu dia juga janji bakalan membuat baju imut buat adiknya. Lantas dia auto nangis udah ngomong-ngomong kayak gitu. Sesudah ngobrol empat mata Oka menyuruh Kika untuk meminta maaf kepada teman-teman si Oka yang telah dia jelek-jelekin. Kika agak sedikit malu. Ketika Oka mau masuk entah apa yang terjadi. Si Hayato dibarbarin sama tiga cewek kayak begitu. Kayaknya Kiku mabuk lagi ini mah ampe kayak begitu. Karena kagak enak. Jadi Oka kagak jadi mempertemukan adiknya dengan yang lainnya. Setelah Makane memanggilnya. Dia senang Oka dan Kika bisa akur lagi. Dia menawarkan untuk makan kue labu keju kesukaan si Oka. Tentu Kika mau. Dia dari awal pengen mencobanya. Oka merasa terbantu sama si Akane. Kalau sampe si Kika tau si Hayato dan lain-lain lagi gitu. Bisa ambiar dah bahaya banget. Alhasil mereka makan di kape. Kelihatan Kika senang banget bisa mencicipi kue tersebut. Malam harinya pas Hayato lagi main laptop. Dia kaget ada yang menendang pintunya. Ternyata itu si Oka. Dia kesitu mau berterima kasih karena berkat si Hayato. Dia bisa berbaikan sama si Kika. Tapi ada yang mengganjal dalam pikirannya. Kika merasa si Hayato ini keren. Karena dia bisa mendebak kalau Kika bukanlah si Oka. Pas pertama kali dia bertemu. Oka penasaran gitu kan. Kenapa bisa membedakan. Padahal emak sama bapaknya aja sering ketuker. Kata Hayato dia melihatnya dari cara pakai tas. Yang mana Kika pakai bahu kiri. Sedangkan si Oka kanan. Semua diperjelas ketika si Kika memperlihatkan sifat yang tidak seperti biasa kepada si Ami. Jadi udah tau kalau itu bukan Oka. Apalagi katanya Oka suka kentut di dalam air. Lalu kabur. Tentu dia marah digituin. Hayato tau kalau Oka kagak bakalan ngomong kayak begitu. Kepada orang yang sudah dianggap sebagai keluarganya. Soalnya dari semua yang tinggal di situ cuma Oka lah. Yang paling peduli. Dia auto seneng digituin. Dia memuji si Hayato juga di sana. Yang mempunyai sifat kesabaran ketika si Kika menjatuhkan bisnisnya. Nah dia baru ingat kalau si Kika udah menjelek-jelekan latar belakang si Hayato. Padahal dia juga adalah mahasiswa dari Universitas Tokyo. Malam-malam Hayato dan cewek-cewek lagi menyalahkan petasan kebang api. Hayato auto langsung nostalgia. Dulu juga dia sering sama neneknya kayak gini. Kalau udah menyalahkan petasan lalu habis berarti musim panas udah bakalan berakhir. Nampak Hayato seneng melihat cewek-cewek pada seneng juga. Terus sesudah itu Hayato masih memikirkan kape-nya yang mana pemasukannya. Kini berkurang. Dia berpikir yang kepondok pantai udah berkurang. Ditambah emang musim panas bakalan berakhir juga. Dia merasa kesusahan dalam berbisnis seperti itu. Tapi dia harus menjaga kape-nya biar kagak gulung tikar. Selama datang Akane yang membawa kopi. Dia tahu Hayato lagi mengerjakan sesuatu. Padahal udah tengah malam. Padahal dia juga sendiri yang menyuruh si Riho buat agak terlalu memaksakan diri. Tapi malah Hayato sendiri kayak begitu. Dia wajar aja karena Hayato pemiliknya. Jadi ada beberapa hal yang harus dia urus. Terus si disana Akane melihat beberapa buku Hayato yang nampak kagak ia mengerti. Itu buku-buku yang sering dia baca kalau lagi kuliah. Tapi walaupun susah, dia langsung menghapalnya. Disana Hayato melihat pemandangan ke arah si Akane. Yang membuat Hayato sulit menghapal adalah perasaan perempuan. Lantas Akane kagak percaya. Hayato sebenarnya orang yang sangat peka. Disitu Hayato ditekan habis-habisan sama si Akane. Hayato mencoba menolak kalau dia kagak mau minat juga sama hal yang kayak begitu. Akane Auto dah menggodanya dan ngasih tahu tentang perasaan dengan ngomong kalau malam itu banyak bintang-bintang. Mungkin besok juacanya bakalan cerah. Harusnya Hayato membalas dengan bulan juga terlihat terang. Namun karena dia mungkin beneran kagak tertarik. Alhasil dia seperti mengalihkan pembicaraan. Dan malah ngomong kalau dia mau fokus sama kepeknya. Dia bakalan nampaatin satu tahun itu buat fokus. Dia kagak mau mikir yang kayak gitu tapi kopi bikinan Akane emang enak. Dia ngomong aja lain kali mereka bisa minum kopi sambil lihat bintang-bintang. Lantas si Hayato dikerjain kalau tadi Akane cuma nanya soal cuaca hari itu saja. Kagak menggembali si Hayato. Apalagi memancing. Hayato agak malu disitu. Tapi Akane berbohong lagi kalau dia emang beneran menggoda barusan. Nampak katanya perasaan si Hayato masih tertahan. Di sana kemungkinan Kiku mendengar perkataan mereka berdua. Besokan harinya kamar mandi Hayato lagi ada masalah. Jadi dia dan yang lain memutuskan pergi ke pemandian umum. Seperti yang diketahui emang katanya kamar mandinya udah tua. Riho menyarankan untuk direnovasi jadi kamar mandi modern. Namun Hayato kagak mau karena bakalan boros. Tapi minimal kata Riho ganti toiletnya. Sampai maksa-maksa kayak begitu. Hayato bakalan mempertimbangkannya. Nah Akane macam agak cemburu gitu. Sesampai di pemandian mereka bersiap mau mandi. Kiku mengingat kalau dulu pernah kesini sama si nenek. Ketika kagak punya uang mereka dibeliin kopi susu. Hal itu membuat si Riho sedih kalau mengingatnya. Terus Okak merasa risih sama Ami yang bawa-bawa boneka bebe kemana-mana. Tanpa perlu berlama-lama mereka mulai masuk. Nampak kosong isinya. Ketika Okak pergi lebih dulu si Ami iseng lemparin sabun. Alhasil si Okak mau terjatuh sama si Ami langsung disleding macam itu. Ada-ada aja itu bocah. Akane mau menanyakan sesuatu kepada si Riho dengan serius. Namun kagak jadi. Di sana juga terdapat orang yang punya stand yang memiliki badan yang bagus. Jadinya mereka mandi bareng juga. Terdengar di kamar mandi cowok lagi berisik. Si Hayato ribet banget soal airnya yang terlalu panas. Pantes aja karena isinya bapak-bapak semuanya. Terdengar suara-suara ngomongin gitulah ya kan. Hal itu membuat si Tante tadi menanyakan tentang cewek-cewek ini yang tinggal bersama Hayato. Apakah ada yang sudah muncul benih-benih cinta atau tidak. Nampak terutama Okak kagak sampai berpikiran ke situ. Dia tahu kalau si Hayato lagi fokus sama bisnisnya. Ami suka karena Hayato pernah ngejajani dia. Alhasil si Tante mengajak mereka-mereka ini lain kali mungkin bisa makan di tempat si Tante. Di sana Kiko beranjak lebih dulu dengan alasan udah pusing. Nah Akane menanyakan kepada Rihot tentang perasaannya kepada si Hayato. Tapi dia menjawabnya tidak nyambung. Malah kesifat si Hayato kepada pelanggannya. Dan juga bisnisnya si Hayato. Karena begitu dia ikut beranjak juga. Rihom merasa kagak bakalan memikirkan perasaan yang kayak begitu. Dia harus fokus gimana caranya memajukan kape-nya si Hayato. Salamba kemudian datang lagi si Akane menanyakan hal yang sama. Dia ingin tahu perasaan si Rihot tentang Hayato sebagai lelaki. Dia tentu dengan terbata-bata mengatakan dia kagak memikirkan apapun tentangnya. Akane merasa tenang kalau begitu. Dia ngomong sama Rihot kalau dia udah menembak si Hayato. Pasti tujuan itu emang ingin tahu perasaan si Rihot yang sebenarnya. Sampai dia berbohong seperti itu. Sesudah mandi pas mau pulang Ami merengek minta dibeliin kopi susu. Padahal dia udah digaji. Tapi masih pengen dibeliin. Akane bakalan bikinin kopi latte nanti di rumah. Dia juga bakalan bikinin si Hayato juga. Dia request bikin yang biasa saja. Kagak usah terlalu manis. Di situ Rihom merasa ketrigger mungkin ya. Dia ngomong aja kalau besok giliran dia yang masak. Rihom bakalan belanja terlebih dahulu. Hayato menuruhnya buat belanja sendiri. Di situ Oka memarahinya. Karena mau membiarkan si Rihom pergi sendirian. Alhasil ujungnya Hayato ikut juga. Setelah belanja Hayato merasa aneh dengan si Rihom yang memborong bahan makanan. Yang lagi diskon. Terlihat langitnya sangat indah sekali. Rihom sepertinya memikirkan perkataan tadi si Akane yang habis menembaknya. Dia mengira si Hayato ini lagi senang. Karena sudah ditembak sama si Akane. Dia pengen tahu jawaban si Hayato bagaimana. Pas mau ditanya. Ini nampak dia kagak berani. Yang ada malah nanyain kapenya. Alhasil Hayato menjawab sesuai apa yang si Rihom tanya. Padahal dia sebenarnya pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Hayato dan juga Akane. Karena merasa aneh Hayato menanyakan kembali si Rihom ini. Dia alasan kalau panas gara-gara mandi tadi. Dia dehidrasi. Alhasil dibeliin minum sama si Hayato. Dia merasa aneh kenapa Hayato baik kepadanya gitu kan. Sesampainya di rumah, Rihom kembali terdiam. Padahal mungkin yang lainnya sudah menunggu mereka pulang. Rihom bakalan mengungkapkan isi hatinya. Mumpung lagi berduaan juga ya kan. Pas mau masuk, Rihom mengatakan kalau sebenarnya dia menyukai si Hayato. Lantas Hayato auto terdiam. Rihom merasa Hayato kagak suka dengan Rihom yang bilang seperti itu. Hayato kagak benci sama sekali. Dia malah senang. Rihom berkata jujur. Namun dia lagi tidak mau mementingkan itu. Dia cuma fokus sama bisnisnya. Rihom kagak mesalah. Kelihatan dia senang juga di sana. Akane terlihat membete di kape. Besokan harinya mereka mulai bekerja di kape utama kembali. Di situ si Rihom dibuat kaget dengan si Hayato yang lagi diajarin bikin kopi sama si Akane. Namun cara ngajarinnya aneh kayak gitu. Ini terlalu ekstrim. Otomatis si Rihom ini cemburu dan marah. Mereka melakukan hal yang seperti itu. Karena kagak mau ikutan ribut. Si Hayato pun pergi dari sana. Mau beli penyaringan katanya. Lalu terjadi perdebatan di antara keduanya. Yang mana sekarang walaupun pada awalnya si Rihom kagak punya rasa sama si Hayato. Tapi sekarang dia jujur suka sama si Hayato. Sementara itu Hayato merasa pusing diperrebutkan sama dua cewek kayak gitu. Tak lama dia mendengar dari orang kalau ada sebuah kape yang pelayannya memperrebutkan satu cowok. Tantas Hayato berpikir kalau itu kape-nya. Auto berlari. Dah dia pulang. Dia merasa mereka ribut itu gara-gara dia. Sementara yang lagi debat datang si Ami. Dia bakal memperdingin suasana dengan memainkan permainan bola tanah liat mengkilap. Yang dibikin sama si Ami sendiri. Kalau sampai ada yang retak, bolanya berarti dia kalah. Dan harus memberhentikan perdebatan itu. Di situ si Akane terus terang kenapa dia kemarin menggoda si Rihom kayak gitu. Biar dia tahu perasaan si Rihom juga kayak gimana kepada si Hayato. Dia merasa bertindak semaunya kepada si Hayato. Beda dengan si Rihom yang sungkan mau sesuatu dari si Hayato. Dia sudah keterlaluan. Dia meminta maaf. Begitupun Rihom, dia meminta maaf juga. Ujungnya mereka bisa ngobrol lagi. Tapi walaupun mereka keluarga, tapi persaingan tetap persaingan. Selama kemudian datang Hayato. Yang langsung bilang suruh berhenti ribut. Cuma gara-gara dia. Dia ngomong Hayato mau fokus sama bisnisnya saja. Tapi mereka terlihat kagak ribut sama sekali. Kami menjelaskan kalau Rihom dan Akane lagi main menjatuhkan. Lantas yang ada di pikiran si Hayato adalah permainan itu. Berujung kepada penembakan yang dilakukan kedua cewek tadi. Dia merasa mereka ngomong seperti nembak itu karena sedang mengikuti permainan. Lantas dia malulah. Lalu pergi, keluar. Salah paham dah si Hayato ini. Padahal mereka berdua benar-benar suka. Akan ada saatnya nanti Hayato tahu keseriusan mereka berdua. Si Rihom mulai sekarang kagak bakalan sungkan lagi. Malam harinya Hayato melihat kamar neneknya kebuka. Pas dia lihat, di dalamnya terdapat si Kiko yang entah dia sedang mencari apaan. Musim panas telah berlalu. Musim gugur bakalan datang. Si Hayato bakalan melakukan terobosan baru lagi yaitu dengan mengadakan menu baru. Sesuai dengan musim gugur. Di sana cewek-cewek merasa Hayato selalu seperti ini kalau ganti musim. Padahal saat itu Hayato kagak punya ide untuk bikin produk terbaru. Ujung-ujungnya harus Kiko lagi yang bakalan mikir untuk menu barunya. Emang Hayato ini tidak bisa diandalkan. Di sana si Akane setuju apapun dengan apa yang Hayato lakukan. Di situ si Rihom kagak mau kalah. Dia memuji si Hayato juga. Namun Hayato yang udah mandang dengan kejadian sebelumnya. Yang mana Hayato merasa kalau kedua cewek itu cuma mempermainkan si Hayato. Akane merasa Hayato masih belum bisa serius. Hal tersebut malah bikin cewek lain kagak ngerti. Cuma si Kiko saja yang ngerti. Soalnya dia tahu kalau Akane pernah ngomong. Kalau Akane pernah menembak si Hayato. Setelah itu karena pada setuju si Hayato bikin menu baru dengan si Kiko. Sebenarnya belum ada ide untuk membuat apaan. Sebelum itu Hayato bilang kalau si Kiko sebentar lagi bakalan masuk kuliah. Hayato mau mencari solusi untuk si Kiko ini biar serius dalam kuliahnya. Kiko kagak bakalan masalah kalau sambil kuliah juga. Semua makanan bakalan dia siapkan. Cuma si Hayato ini menyayangkan banget sama si Kiko yang kerja baru waktu doang. Padahal dia bisa saja kerja di yang lebih layak gitu. Dia juga takut orang tuanya tidak mengizinkan si Kiko. Lagian nantipun bakalan keluar juga. Walaupun mereka disebut keluarga selamanya ya gimana lagi. Si Kiko auto sedimen dengan itu. Padahal dia pengen setia bekerja di sana gimana pun caranya. Langsung aja dia marah ya kan. Dia udah kagak mood bikin menu barunya. Hayato sudah kagak bisa ngapak-ngapain lagi. Ujungnya dia harus mengalah dan mengizinkan si Kiko kerja di situ sampai kapanpun. Di situ Kiko langsung kembali gembira. Di sisi lain Akane lagi ngumpul sama teman bandnya. Dia punya ide lagu baru. Liriknya terinspirasi dari pengalamannya. Yaitu ketika si Akane menembak si Hayato. Teman-temannya kagak percaya kalau Akane menembak seseorang. Namun katanya Hayato jahat karena si Hayato menggantung si Akane. Kembali ke Hayato dan Kiko. Akhirnya mereka bisa membuat menu baru yang dinamakan Kuetar Ubi. Yang mana itu cocok banget buat musim gugur. Bahan-bahannya pun murah dan mudah didapatkan. Sangat cocok. Namun musim panas telah cepat berlalu. Banyak cerita yang terjadi di musim panas kemarin. Selain daripada kesibukan dan lain-lain. Yaitu tentang asmara yang mana si Hayato mengalami beberapa cobaan dari cewek-cewek yang mendekatinya. Si Kiko pasti bakalan ingat akan hal itu. Di situ si Kiko mencoba dekat-dekat sama si Hayato. Dia memberikan sebuah kode kepada si Hayato. Kalau bahwasannya dari semua cewek yang dekat dengan si Hayato. Dialah orang yang pertama kali suka sama si Hayato. Tantas Hayato kagak ngerti ini cewek kenapa gitu kan. Jangan-jangan mabuk lagi. Tapi kagak ada yang mencurigakan. Selama kemudian benar saja itu orang mabuk kagak jelas begitu. Ngendus-ngendus macam biasanya. Hayato udah nyerah. Ternyata si Kiko terkena tisu basah doang jir. Selama kemudian ada si Akane datang. Melihat mereka berdua yang sedang kagak baik-baik saja. Lantas dia merasa marah langsung saja dia tinggalin. Sesudahnya barulah si Kiko ini bisa jinak dan tertidur. Hayato merasa kagak mengerti mana yang benar dengan omongan si Kiko tadi. Sore harinya si Kiko dan Hayato pergi berbelanja. Sebenarnya yang belanja itu si Kiko doang. Cuma si Hayato mau ikut. Pape-nya sudah dititipkan sama Akane dan juga Oka. Sekalian buat produk baru juga ya kan. Terus Hayato disana bertemu dengan pedagang yang kenal sama si Hayato. Dia ngomong saja kalau si Hayato ini mau bikin menu baru. Sekalian dia meminta saran bikin apaan. Sudah orang itu merasa kalau mereka pun dagang atas saran dan resep neneknya si Hayato. Karena katanya nenek si Hayato dulunya seorang koki yang bekerja di Spanyol. Disitu mereka keceplosan ngomong kayak begitu. Kiko langsung saja menarik si Hayato lalu pergi dari sana. Kiko menyarankan beli bahan yang lain saja. Di tengah jalan Hayato mau tahu soal neneknya. Nampak si Kiko tahu banyak tentang neneknya. Soalnya Kiko selalu ke kamar neneknya setiap malam. Langsung saja diceritakan pertama kali sewaktu Kiko diajak bapaknya ke kape milik neneknya si Hayato. Bapaknya memberitahu kalau neneknya Hayato pernah mengajarinya masak. Soalnya neneknya seorang koki. Pas masuk dia langsung bertemu dengan si nenek. Pertama kali masuk si Kiko mencium bau kue keju labu. Setelahnya mereka berdua ngobrol dah. Kebetulan bapaknya si Kiko mau memperkenalkan anaknya kepada si nenek. Kiko pengen kue yang dia hirup aromanya tadi. Walaupun merepotkan si nenek bakalan menyiapkannya nanti kalau udah dingin. Bapaknya Kiko merasa aneh ketika melihat menunya di luar. Yang mana kagak ada menu yang berbau makanan mewah. Semuanya makanan ringan padahal si nenek mampu bikin menu yang mewah. Gak lama si Hayato datang marah-marah kalau dia pengen makan karena udah lapar banget. Neneknya bakalan buat pilap kesukaannya. Namun si Hayato kagak sopan banget sama orang tua yang bikin neneknya kesal. Ono kepo si Hayato ini siapa? Neneknya menjawab kalau dia Hayato cucunya. Terus dia menyuruh si Kiko untuk mendekati si Hayato. Kiko lakukan hal tersebut. Neneknya memberikan es krim kepada si Kiko untuk dimakan bareng-bareng. Namun ketika dia nyari si Hayato malah si Kiko ini tersandung. Yang membuat es krimnya terjatuh terkena sepatu orang. Yang mau datang ke kape tersebut. Auto dah orang itu marah-marah sama si Kiko. Dibilang kalau sepatunya mahal ampe nyari orang tuanya si Kiko pula. Emang orang ini terkesan menyebalkan ampe Hayato menyemperutkan pake air seperti itu. Dia juga kesal sama orang ini. Bapak-bapak itu tetap marah-marah. Utungnya ada banyak orang di sekitarnya yang membuat si bapak malu marah-marah kagak jelas. Akhirnya dia pun pergi. Si Hayato benci banget orang itu karena sering memarahi neneknya. Kembali ke masa sekarang. Hayato kagak ingat sama sekali masa itu. Ya emang katanya masih kecil juga. Hayato aneh juga kenapa si Kiko gak pernah cerita apalagi tentang neneknya yang mantan koki itu. Bahkan orang lain pun berusaha menyembunyikannya dari si Hayato. Kiko gak bisa cerita tentang itu karena takut kebongkar. Tentang masa lalu si nenek. Diceritakan lagilah sewaktu si Kiko pengen bekerja di kape tersebut. Atas dukungan bapaknya. Dia tertarik jadi koki. Nah dia diterimalah disitu dan bakalan diajarin masa kalau ada waktu senggang. Si nenek punya permintaan. Jika lo nanti bertemu dengan Hayato jangan sampai Hayato tahu kalau sebenarnya neneknya mantan koki profesional. Akhirnya si Hayato sedikit mengerti kenapa neneknya menyembunyikan hal tersebut. Dia menyadari kalau neneknya pensiun dari koki itu gara-gara si Hayato. Dia udah merenggut mimpi neneknya. Malam harinya terlihat cewek-cewek habis nyetak foto gitu. Sedangkan Hayato membaca apa yang terjadi dengan neneknya. Yang mana dulu neneknya kerja di Spanyol sebagai koki. Selama bertahun-tahun. Nah karena dia udah jago banget otomatis banyak orang yang mau menginginkannya. Karena dia punya potensi. Dia pengen bikin restoran bernama Ankelo. Sebentar lagi pembangunannya bakalan selesai. Namun sayangnya ketika itu si Hayato ditinggal sama kedua orang tuanya. Karena meninggal. Otomatis si nenek kudu menemaninya. Kalau neneknya fokus bisnis kemungkinan Hayato tinggal di situ sendirian. Alhasil mungkin demi menebusnya dia bikin kafe ini di tempat tinggalnya. Biar bisa sama si Hayato terus. Dan sekalian juga dia bersembunyi dari orang-orang yang kenal sama dia. Dari situ Hayato lah penyebab hancurnya karir si nenek. Walaupun dikata si Kiku bukan salah si Hayato. Dia tetap merasa bersalah. Terus si Kiku pernah nanya apakah neneknya menyesali meninggalkan pekerjaannya demi tinggal bersama Hayato. Katanya nggak nyesel. Lagian makin lama makin pudar pula keinginannya itu. Sekarang dia bisa bikin kafe yang sederhana yang kagak punya penghasilan besar kagak masalah. Tapi dia bisa melihat pertumbuhan si Hayato aja dia udah senang. Dia menjadikan motivasi di hidupnya itu adalah si Hayato. Tantas Hayato merasa dirinya yang kagak salah mengingat sesuatu. Ketika dulu mereka hidup bersama selalu menikmati bunga yang gugur macam itu udah berkali-kali. Karena si Hayato yakin neneknya ini panjang umur. Neneknya udah janji dia kagak bakalan meninggal sebelum dia mengusilin istrinya si Hayato. Dia mulai mengerti bahwa neneknya sudah melakukan pengorbanan buat dia. Sekarang giliran Hayato yang meneruskan sisanya. Jangan sampai kafe-nya itu ambruk. Di situ si Kiku juga udah membuat keputusan dari dulu pas si nenek meninggal. Dia bakalan mendukung kafe tersebut dan juga Hayato. Tak lama cewek-cewek lain keluar. Kelihatan mereka menguping pembicaraan mereka berdua yang membuat pada nangis mendengar cerita tentang si nenek. Terus time skip yang mana Hayato udah menjadi bapak. Di sana anaknya baru pulang sekolah. Melihat ada foto kelima cewek itu di meja. Katanya salah satunya ada mamahnya. Ketika dia lagi muda. Dia tahu kalau emahnya dulu pekerja baru waktu. Dia ingin menempelnya. Namun sama Hayato kagak diperbolehkan. Anaknya pengen tahu Hayato menyukai pertama kali dengan istrinya itu pas kapan. Dia lupa-lupa ingat pada saat itu. Sikat cerita hari itu pada libur. Cewek-cewek malah mau piknik. Hayato cuma ikutin keinginan cewek-cewek tersebut. Setelah sampai sana si Ami pengen langsung makan. Disiapinlah langsung ya kan. Di sana si Oka yang menguping menanyakan yang diobongin si Kiku yang mana. Dia pengen nikahnya dengan orang yang berpacaran sama dia. Lantas dia jawab saja. Supaya dia tidak menjaga rahasia neneknya Hayato lagi. Maka dari itu dia pengen ikut perburuan mendapatkan si Hayato. Si Oka curiga kalau yang menyukai Hayato bukanlah Kiku saja. Kiku yang gugu pakai salah minum segala. Malah minum minuman keras punya si Riho. Dia minum dengan ngasal alhasil mabuk dah kayak begitu. Begitulah untuk season 1 ini. Anime ini 11-12 sama Gotobian. Namun ini lebih horor lagi sih. Oke lah kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti teman-teman. Oke mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jangan lupa like, bye bye.